Jalan Menuju Negeri Lagu Pertempuran Melihat lorong di depan mereka, beberapa dari mereka saling memandang dengan tidak percaya. Adegan ini sungguh mengejutkan. Mereka sebenarnya perlu membuat jalur ruang waktu. Teknik ini, memang misterius. Mereka tidak bisa tidak mengagumi senior yang kuat dari Istana Langit Ungu karena memiliki teknik yang begitu kuat. Di saat yang sama, mereka dipenuhi dengan emosi. Tidak mengherankan jika membuka lorong ini membutuhkan energi yang sangat besar. Lorong ruang waktu setara dengan ruang kecil. Apa yang mereka buka hanyalah sebuah ruang kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka membutuhkan energi. Di ujung lorong adalah tanah lagu pertempuran. Ayo cepat berangkat. Han Yuksuan berkata kepada semua orang sambil mengeluarkan batu bercahaya dari ruang penyimpanannya. Dalam sekejap, lorong yang gelap gulita itu menyala. Lagi pula, jalur yang dibuka oleh energi ini hanya bisa bertahan kurang dari 15 menit. Mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, semua orang bergegas ke lorong. Nak, tunggu. Saat Wang Chen hendak melangkah ke lorong, dia mendengar suara Lin San di kepalanya. Apa masalahnya? Wang Chen bertanya dengan ragu ketika dia mendengar Lin San memanggilnya. He he nak, aku membuat penemuan besar di arah barat laut. Ayo ke sana dan lihat. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Cek cek cek. Kalau memang benar benda itu, kita akan melakukan pembunuhan. Lin San berkata dengan cemas kepada Wang Chen sambil menekan kegembiraannya. Mendengar kata-kata Ling San, Wang Chen sedikit terkejut, memperlihatkan ekspresi keheranan. Penemuan besar. Bahkan jika Lin San dapat mengatakan hal seperti itu, dapat dilihat bahwa penemuannya sangat besar. Meskipun Wang Chen penasaran, dia juga menantikannya. Mungkinkah Namong Yu tidak mengambil harta apapun? Saat Wang Chen sedang berbicara dengan Lin San, dia mendengar suara Wan Se. Tuan, cepat masuk. Mereka semua telah memasuki lorong dan menunggu Wang Chen. Tunggu aku. Setelah merenung sejenak, Wang Chen memberi perintah di hadapan tatapan bingung semua orang. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju arah barat laut dari ruang ini. Tindakan Wang Chen sungguh mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terowongan ruang waktu telah dibuka, dan tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Wang Chen, atau dia menemukan sesuatu yang salah? Memikirkan hal ini, semua orang diliputi keraguan. Ruangan ini tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus meter persegi. Dalam sekejap mata, mereka tiba di lokasi yang disebutkan Lin San. Hem, ini, sesampainya di lokasi ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dia tidak menemukan apapun. Itu hanyalah sebuah ruang datar dan kosong. Tanah berwarna biru tidak berbeda dengan tempat lain, dan tidak ada yang aneh di sana. Di sisi lain, Lin San mendesak Wang Chen dengan semangat dan antisipasi. Nak, di bawah batu biru ini, buka. Di bawah desakan Lin San, Wang Chen berjongkok dengan ragu, memadatkan senjata energi unsur, dan membelah batu biru itu. Pada saat berikutnya, apa yang muncul di depan Wang Chen membuatnya merasa heran sekaligus bingung. Pada saat ini, yang muncul di depan Wang Chen adalah sepotong kayu. Potongan kayu ini hanya seukuran telapak tangan, dan warnanya benar-benar hitam. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Benar sekali, tidak ada perbedaan dengan sepotong kayu biasa, setidaknya di permukaannya. Namun, atas permintaan Lin San, setelah mengambil sepotong kayu ini, Wang Chen merasakan sedikit kelainan, dan ekspresinya langsung berubah. Sepotong kayu seukuran telapak tangan ini, saat ini, di tangan Wang Chen, tampak sangat berat, setidaknya mencapai berat 100 kg. Ini, sepotong kayu kecil ini sebenarnya memiliki berat dan kepadatan yang begitu besar, benar-benar membuat Wang Chen terkejut. Lebih penting lagi, pada saat ini, pada sepotong kayu yang tampak biasa ini, Wang Chen benar-benar merasakan aura energi yang pekat. Aura energi yang sangat murni. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, hati Wang Chen dipenuhi keraguan dan kebingungan. Beneran? Ini beneran? Hahaha. Nak, kali ini, kita mendapat penghasilan besar, hehehe. Sementara Wang Chen bingung, Lin San tertawa gembira, sepertinya dia mendapat keuntungan yang sangat besar. Benda apa ini? Merasakan tawa Lin San, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Hahaha. Nak, kamu tidak tahu kan? Hehehe. Ini adalah hal yang bagus, di seluruh benua langit yang mendalam, ini bisa dianggap sebagai yang terbaik. Entah berapa banyak pejuang yang ingin mendapatkannya, entah berapa banyak petani yang rela melepaskan segala kepura-puraan demi itu, untuk bertarung sampai mati. Hal ini cukup menimbulkan sensasi di seluruh benua. Menghadapi keraguan Wang Chen, Lin San dengan bersemangat menjelaskan. Ini, kali ini, mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen sedikit terkejut. Sepotong kayu kecil ini sebenarnya punya asal-usul yang begitu besar. Ini benar-benar membuat orang tersipu malu. Apa gunanya bisa menerima penilaian setinggi itu dari Lin San? Hehehe. Nak, ini bagus. Namanya Kosmos Wood, sekarang kamu tahu kan? Kayu Kosmos. Tiba-tiba, mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen hampir berteriak. Menatap sepotong kayu seukuran telapak tangan di tangannya dengan mata terbuka lebar, Wang Chen menelan ludah. Kayu Kosmos. Kayu ini bukanlah kayu biasa, tidak sebanding dengan kayu biasa. Ini adalah benda spiritual yang lahir dari langit dan bumi, memiliki efek yang sangat menakutkan. Kayu Kosmos mengandung kekuatan lima elemen langit dan bumi, dua energi yin dan yang, dikombinasikan dengan efek kekacauan primordial, itu benar-benar merupakan pilihan terbaik untuk memadatkan senjata atau baju besi dewa kehidupan. Setelah diintegrasikan dengan kayu Kosmos, apakah itu senjata atau pelindung dewa kehidupan, ia akan memiliki kekuatan lima elemen dan dua energi yin dan yang, dan akan memiliki spiritualitasnya sendiri, ia dapat terus tumbuh dan menjadi lebih kuat, bisa dikatakan bertentangan dengan tatanan alam. Tentu saja, ini hanyalah fungsi paling dasar dari kayu Kian Kun. Setelah kayu Kian Kun digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi natal atau armor perang, manfaatnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Misteri dan manfaatnya sulit untuk dijelaskan. Karena itulah Kosmos Wood menjadi keberadaan yang tak ternilai harganya. Di seluruh benua Tian Suan, berapa kali kayu Kosmos muncul dalam ribuan tahun terakhir dapat dihitung dengan satu tangan. Setiap kali Kosmos Wood muncul, itu adalah keberadaan yang sangat kecil, dengan ketebalan jari dan panjang 10 cm, itu sudah merupakan keberadaan yang mengejutkan. Kemunculan kayu Kosmos seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan pertempuran berdarah, menyebabkan banyak orang memperebutkannya, belum lagi. Sepotong seukuran telapak tangan. Dalam sekejap, Wang Chen sedikit bingung. He he nak, sekarang kamu sudah tahukan. He he he, aku tidak menyangka itu Kosmos Wood, kali ini kami benar-benar menghasilkan banyak uang. He he nak, meskipun senjata dewa kehidupanmu bisa ditingkatkan dengan peningkatan kekuatanmu, itu terlalu sulit. Namun, ini terlalu sulit. Setelah Anda memiliki kayu Kosmos, Anda akan dapat menyatu dengan kayu Kosmos. Dengan cara ini, Anda pasti bisa menciptakan senjata ilahi yang tak tertandingi. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Ling Zhan tertawa dan berkata, Saudara Wang, cepatlah, tidak banyak waktu tersisa. Wang Chen, yang terdiam karena terkejut, mendengar desakan Dong Hao dan yang lainnya saat ini. Mendengar suara mereka, Wang Chen tersadar dan dengan hati-hati memasukkan potongan kayu kian kun ke dalam ruang penyimpanannya. Lalu, dia menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia siap untuk berbalik dan pergi. Tepat ketika Wang Chen berbalik, dia melihat ada beberapa kristal putih di bawah kayu Kosmos. Nah, satukan semuanya, pasti benda yang luar biasa jika ditempatkan bersama dengan kayu Kosmos. Ling Zhan berkata langsung kepada Wang Chen tanpa waktu untuk mengamati. Ling Zhan tidak perlu mengatakan itu, Wang Chen, tentu saja, juga tahu itu. Dengan lambayan tangannya, dia memasukkan tujuh hingga delapan kristal putih yang hanya seukuran jari kelingking ke dalam pelukannya, lalu berlari menuju terowongan dalam sekejap. Melihat Wang Chen kembali, Han Yuksuan buru-buru mendesak, cepat, waktu tersisa kurang dari sepuluh menit, jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Begitu dia mengatakan itu, kelompok itu buru-buru menuju ke dalam terowongan, bergerak maju dengan bantuan cahaya lemah dari mutiara bercahaya. Setelah tujuh hingga delapan menit, ada secercah cahaya di depan kelompok tersebut. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat gembira, dan buru-buru bergegas maju lagi. Segera, mereka bergegas keluar dari terowongan yang gelap gulita, dan yang muncul di depan mereka adalah dunia yang luas. Ini adalah gurun yang sangat luas, benar sekali, gurun. Sekilas itu sangat besar, tak terbatas. Matahari terik di langit, angin kencang menari, dan pasir kuning beterbangan. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah hamparan pasir yang luas. Bukit pasir kuning bergelombang, dan orang-orang tiba-tiba tampak begitu kecil di tengahnya. Di bawah terik matahari, gelombang panas naik dari gurun, bahkan membuat orang sulit bernapas. Angin kencang bertiup di gurun, pasir beterbangan kemana-mana, dan langit gelap. Ini adalah dunia pasir, tidak ada tempat bagi siapapun untuk berdiri. Di gurun yang luas ini, selain desiran angin kencang, tidak ada suara lain, dan seluruh dunia seakan dipenuhi dengan atmosfer yang dalam dan sunyi. Inikah negeri lagu pertempuran? Melihat pemandangan ini, semua orang saling memandang, ini benar-benar jauh dari Land of Battle Songs yang mereka bayangkan. Mereka tidak mengira negeri lagu pertempuran adalah gurun yang luas dan tak terbatas. Gemuruh. Saat semua orang menghela nafas dengan emosi, suara gemuruh datang dari belakang mereka. Segera setelah itu, energi agung terpancar. Merasakan gerakan ini, semua orang buru-buru mundur. Terowongan ruang waktu sedang runtuh. Berbalik untuk melihat, semua orang dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini, terowongan ruang waktu yang mereka lewati sebelumnya akhirnya mencapai titik toleransi energinya, dan mulai runtuh. Saat runtuh, terowongan itu berangsur-angsur menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang di depan mata semua orang. Huhu, untunglah, jika kita terlambat, kita akan tersedot ke dalam badai ruang waktu. Melihat runtuhnya badai, semua orang saling memandang. Oh iya kakak, apa yang baru saja kamu temukan? Memikirkan hal ini, Dong Hao mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen dengan rasa ingin tahu. 652 Semua orang menoleh untuk melihat Wang Chen dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar kata-kata Dong Hao. Mereka ingin melihat apa yang ditemukan Wang Chen yang dapat membuatnya mengesampingkan masalah memasuki Battle Song Land untuk sementara waktu. Wang Chen tersenyum ketika dia merasakan tatapan penasaran semua orang dan mengeluarkan beberapa kristal dari ruang penyimpanannya. Kayu Qian Kun tidak ditampilkan. Bagaimanapun juga, Kayu Qian Kun memang sedikit berharga. Jika semua orang mengetahuinya, mereka mungkin akan terkejut. Wang Chen tahu bahwa kita perlu waspada terhadap orang-orang yang mencoba menyakitinya. Terutama karena Han Yuksuan juga hadir. Sikap Wang Chen terhadap Han Yuksuan selalu sangat rumit. Bagaimanapun, Wang Chen tidak berani sepenuhnya mempercayai Han Yuksuan karena hubungannya dengan keluarga Han. Hati manusia sulit untuk dipahami. Itu adalah kebenarannya. Apa ini? Melihat kristal putih yang diambil Wang Chen dari ruang penyimpanannya dan merasakan cahaya menyilaukan dari kristal tersebut di bawah matahari, kerumunan itu mengerutkan kening dan tampak bingung. Wang Chen tersenyum masam menanggapi keraguan semua orang. Dia dan Lin Zhan tidak punya waktu untuk mengamati hal ini dengan tergesa-gesa sekarang. Pada saat ini, Wang Chen juga bingung ketika dia melihat kristal putih transparan. Dia tidak tahu apa itu. Namun, dari waktu ke waktu, jejak aura bola energi murni dan perasaan dingin datang dari kristal yang membuat Wang Chen merasa bahwa benda ini tidak biasa. Secara khusus, aura sedingin es sepertinya mampu menjaga kondisi pikiran Wang Chen dalam kondisi yang sangat damai setiap saat. Ini, nak, kita mendapatkan jackpot lagi. Hehehe, heaven jade, ini heaven jade. Saat Wang Chen bingung dan hendak mengatakan bahwa dia tidak tahu, suara Lin Zhan terdengar dengan sedikit kegembiraan dan kejutan. Heaven jade, benar, ini pasti heaven jade. Lin Zhan berkata dengan pasti setelah mengamati dengan cermat. Apa itu langit-langit? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Heaven jade, hehehe, benda ini tidak kalah dengan kayu semesta. Segala sesuatu di dunia mempunyai sifat-sifatnya masing-masing. Mereka melambangkan kekuatan lima elemen dan ki yin dan yang. Anda harus mengetahui hal ini. Namun, heaven jade ini mewakili kekacauan. Benar sekali, itu adalah primal chaos, atribut yang sama dengan kayu kian kun. Namun, Gioxur Gawi lebih nyata. Jika kayu kosmos digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi dan armor perang, maka Gioxur Gawi digunakan untuk membantu dalam budidaya. Heavenly jade adalah harta karun yang dipadatkan dari primal chaos ketika primal chaos pertama kali terbentuk. Ketika primal chaos terpecah dan diubah menjadi lima elemen dan semua makhluk hidup di dunia, itu juga dikenal sebagai kristal primal chaos. Mereka sangat langka sehingga hanya ada di legenda. Dengan harta karun sebesar itu, bagi seorang seniman bela diri, itu benar-benar merupakan manfaat yang besar. Itu bisa membuat seorang seniman bela diri berada dalam kondisi halus setiap saat selama berkultivasi. Itu dapat menjaga keseimbangan lima elemen dalam tubuh seseorang dan menyesuaikan kekuatan lima elemen, memungkinkan budidaya seorang pejuang mencapai tingkat optimalisasi tertinggi, sehingga sangat meningkatkan kecepatan budidaya. Pada saat yang sama, hal ini dapat menstabilkan kondisi pikiran seorang pejuang, sehingga seorang pejuang tidak akan menghadapi rintangan dari roh jahat saat berkultivasi. Bahkan bisa membawa banyak bantuan saat menerobos ke level berikutnya dan meningkatkan kekuatan seseorang. Sekarang, kamu tahu betapa berharganya itu? Bukan. Dapat dikatakan bahwa Heaven Jade adalah harta yang tak ternilai harganya. Menanggapi keraguan Wang Chen, Lin Zhan menjelaskan dengan penuh semangat. Desis. Mendengar penjelasan Lin Zhan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Batu kekacauan prima, diok surga. Ternyata itu hal yang bagus. Seperti yang diharapkan, itu tidak kalah dengan universe world. Ini jelas merupakan barang kelas atas. Ini cukup menimbulkan sensasi di daratan. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di Istana Awan Ungu. Ini mengejutkan Wang Chen. Eksistensi macam apa Istana Awan Ungu ini? Eksistensi macam apa Istana Awan Ungu ini? Bagaimana itu bisa berisi hal yang begitu bagus? Wang Chen tidak dapat memahaminya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Dia tidak tahu berapa lama batu primal keos dan kayu semesta telah ada di ruang ini. Sayangnya tidak ada yang menemukannya, bahkan Namong Yu pun tidak. Namun, dengan atribut dan karakteristik dari kedua benda ini, bahkan jika seorang prajurit biasa menemukannya, dia tidak akan tahu betapa berharganya benda tersebut. Dia bahkan mungkin mengabaikannya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang kayu semesta dan batu kekacauan primal. Saudaraku, ada apa? Saat Wang Chen merasa emosional dan melamun, suara Dong Hao dan yang lainnya terdengar lagi. Melihat Wang Chen tiba-tiba berdiri di sana dalam keadaan linglung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang menjadi semakin bingung. Batuk, 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 Wang Chen kembali sadar dan terbatuk dua kali. Tidak, aku baik-baik saja. Ini adalah langit-langit. Setelah buru-buru menjelaskan kepada semua orang, Wang Chen memegang Ratheaven Jade di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraan di hatinya. Surga Giok, apa itu? Jelas sekali hanya sedikit orang yang mengetahui benda ini seperti Wang Chen. Hanya Wang Yan dan Han Yuksuan yang gemetar hebat saat mendengar nama ini. Mereka memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Heaven Jade, sebenarnya itu adalah Heaven Jade. Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku tidak menyangka benda ini benar-benar ada di ruang ini, Han Yuksuan memandang Wang Chen dan kristal putih transparan di tangannya dengan ekspresi rumit. Jelas dari reaksi mereka bahwa mereka tahu banyak tentang Heaven Jade. Ini sedikit mengejutkan Wang Chen. Apa sebenarnya ini? Dong Hao, Zhou Wei, dan Wan Zhe masih menatap Wang Chen dengan bingung. Heaven Jade, juga dikenal sebagai batu kekacauan, Han Yuksuan menjelaskan perlahan kepada mereka bertiga. Dia menjelaskan arti dari Heaven Jade. Han Yuksuan sepertinya tahu banyak tentang Heaven Jade. Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan Lin San. Terkesiap. Setelah mendengar penjelasan Han Yuksuan, semua orang terkejut. Mereka semua menghirup udara dingin. Saat berikutnya, ketika dia melihat kristal di tangan Wang Chen, yang hanya seukuran jari kelingking, sorot matanya berubah total. Kristal ini sebenarnya adalah keberadaan yang legendaris. Sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Mereka menelan ludah mereka dengan susah payah dan menatap langit-langit dengan mata berapi-api. Iya itu benar. Ini adalah langit-langit. Wang Chen menambahkan setelah Han Yuksuan selesai berbicara. Kemudian, melihat kerumunan, Wang Chen membuka heaven jade di tangannya dan berkata, berikan satu untuk kalian masing-masing. Tuan, apa yang kamu lakukan? Tindakan Wang Chen mengejutkan Wan Zhe. Saudaraku, kamu. Saudara Wang, kamu adalah. Zhou Wei dan Dong Hao juga tercengang dan terkejut. Wang Chen sebenarnya memberi mereka hal yang sangat berharga. Ini. Untuk sesaat, otak setiap orang sepertinya mengalami korsleting dan kehilangan kemampuan berpikir. Ini ditemukan di dasar Danau Giok. Karena semua orang ada di sini, dan jumlahnya cukup banyak di sini, semua orang bisa mendapatkannya. Wang Chen menjelaskan sambil tersenyum menanggapi keheranan semua orang. Meskipun Wang Chen mengetahui betapa berharganya kristal-kristal ini, dan meskipun salah satu dari kristal-kristal tersebut dapat menimbulkan sensasi yang menggemparkan di benua ini, dan salah satu dari kristal-kristal tersebut dapat mendatangkan kekayaan dan keuntungan besar baginya, Wang Chen tidak tahu betapa berharganya kristal-kristal ini adalah. Namun, saat ini, Wang Chen masih memilih untuk mendistribusikan kristal tersebut. Di satu sisi, semua orang memasuki Danau Giok bersama-sama dan bertarung berdampingan. Tanpa kerja sama mereka, Wang Chen tidak akan bisa mencapai dasar Danau. Di sisi lain, terbukanya terowongan ruang waktu juga disebabkan oleh kekuatan setiap orang. Jika tidak, bahkan dengan bantuan Lin San, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk membuka terowongan ruang waktu dan mencapai Battle Song Grounds. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang telah berkontribusi terhadap barang-barang tersebut. Meskipun akan lebih baik jika satu orang menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, Wang Chen tidak akan melakukan itu. Terutama ketika semua orang mengetahuinya, Wang Chen sangat jelas tentang arti pepatah orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Oleh karena itu, membagikannya adalah pilihan terbaik. Lebih penting lagi, ada banyak heaven jade. Totalnya ada sembilan. Bahkan jika itu akan dibagikan, Wang Chen masih dapat menyimpan empat. Apalagi Wang Yan dan Wang Zhe ada di antara mereka. Ini berarti Wang Chen hanya akan membagikan tiga. Namun, ketiga kristal ini dapat membeli hati setidaknya dua orang. Mengingat bakat Dong Hao dan Zhou Wei, mereka tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di Sekte Api Berkobar dan Sekte Cahaya Bulan. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di generasi muda. Wang Chen tidak keberatan membantu mereka. Mungkin di masa depan, keluarga Wang perlu bekerja sama dengan mereka di banyak bidang. Dengan bantuan heaven jade, keduanya pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Saat itu, keluarga Wang akan memiliki dua sekutu yang kuat. Oleh karena itu, mengapa Wang Chen tidak ingin menukar satu kristal dengan begitu banyak manfaat? Ini, ini untuk kita. Saudaraku, kamu. Bagaimana, bagaimana kita bisa melakukan ini? Benda ini terlalu berharga. Kita, bagaimana kita bisa membaginya? Mengetahui betapa berharganya heaven jade, semua orang terkejut mendengar bahwa Wang Chen akan berbagi heaven jade dengan mereka dalam keadaan seperti itu. Terutama Zhou Wei dan Dong Hao, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Harus dikatakan bahwa godaan heaven jade terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat menanggungnya. Namun keduanya masih sedikit kaget dan kaget. Mereka tidak berani menerimanya. Aku, aku juga tidak tahan. Han Yuksuan juga memegang kristal di tangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengembalikannya kepada Wang Chen dan berkata perlahan. Melihat mata Wang Chen, ekspresi Han Yuksuan berubah. Ini adalah Wang Chen, inikah orang yang diejek selama hampir tiga tahun. Luasnya pikirannya sebenarnya telah mencapai sedemikian rupa. Di hadapan pikiran Wang Chen yang luas, Namong Yu dan orang-orang yang dia kenal tampak begitu kecil dan tidak penting. Jika itu orang lain, siapa yang tahu berapa lama mereka akan menyembunyikan harta karun tersebut. Wang Chen sebenarnya bersedia membagikannya. Ini membuat Han Yuksuan memandangnya dengan cara yang berbeda. Itu juga membuatnya mengerti mengapa keluarga Wang begitu kuat, dan mengapa mereka berkembang ke tahap seperti itu dalam waktu yang singkat. Dengan orang seperti Wang Chen yang memimpin mereka, masa depan keluarga Wang tidak terbatas. 653 Ini adalah penghargaan semua orang. Jangan hanya sekedar basa-basi. Jika tidak menginginkannya, buang saja atau berikan kepada orang lain. Terserah kamu. Wang Chen berkata perlahan. Ini. Pada saat ini, kata-kata tegas Wang Chen sedikit mengejutkan penonton. Kemudian, mereka tampak bersyukur dan tidak menolak lagi. Mereka dengan hati-hati memasukkan Heaven Jade ke dalam ruang penyimpanan mereka seolah-olah itu lebih berharga daripada nyawa mereka. Sejujurnya, Heaven Jade ini terlalu berharga. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan Han Yuksuan memasukkan Heaven Jade ke dalam sakunya setelah ragu-ragu beberapa saat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh. Hahaha, baiklah, saudaraku. Karena itu masalahnya, kami tidak akan berdiri pada upacara. Kami tidak akan banyak bicara, dan kami tidak akan banyak bicara. Jika kamu tidak keberatan, mari kita bersumpah sebagai saudara. Saya, Dong Hao, tidak akan ragu jika Anda membutuhkan saya untuk apapun di masa depan. Dong Hao berkata sambil tersenyum lebar setelah menyingkirkan Heaven Jade. Dia sangat bersemangat. Tidak ada yang bisa diam saat ini, tidak terkecuali Dong Hao. Datang ke Istana Awan Ungu kali ini, keuntungan kecil ini sudah cukup. Dengan bantuan Heaven Jade, akan jauh lebih nyaman baginya untuk berkultivasi di masa depan. Kekuatannya pasti akan melonjak. Aku juga, jika saudara Wang tidak keberatan, mari kita bersumpah. Di masa depan, saya tidak akan ragu untuk mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api. Zhou Wei berkata pada Wang Chen dengan tergesa-gesa. Keduanya sangat bersemangat saat ini. Baiklah, kalau begitu, kita akan menjadi saudara di masa depan. Kakak Dong, Kakak Zhou. Wang Chen menjawab dengan tergesa-gesa setelah mendengar kata-kata mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dua token yang dia minta dibuatkan oleh Siang Kian Kan. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bersedia menjadi tetua tamu keluarga Wang. Pada saat ini, tanda yang diambil Wang Chen dari saku dadanya tidak lain adalah tanda dari tetua tamu. Ini disiapkan khusus oleh keluarga Wang untuk orang-orang seperti mereka. Bakat muda dan menjanjikan seperti Zhou Wei dan Dong Hao, murid inti dari sekte sebesar itu, sangat layak untuk dijadikan teman. Mereka layak menyandang identitas tetua tamu. Untuk dapat mencapai puncak seorang seniman bela diri tahap 8 dan raja tahap 9 di usia awal 20-an, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa. Tidak mungkin mencapai level ini tanpa bakat besar dan fokus pembinaan sekte. Terlebih lagi, sekarang mereka memiliki heaven jade, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Di masa depan, mereka berdua pasti akan menjadi tokoh penting dalam sekte api sengit dan sekte cahaya bulan. Posisi sesepuh berikutnya bukanlah omong kosong. Di masa depan, pasti akan ada tempat bagi mereka di daftar harimau. Agar orang seperti itu menjadi tetua tamu keluarga Wang, dia pasti bisa membawa manfaat besar bagi keluarga Wang. Setelah itu terjadi, keluarga Wang akan memiliki hubungan dekat dengan sekte api berkobar dan sekolah cahaya bulan. Menambah hubungan antara Wang Yan dan Dong Fang Niu Hao, status keluarga Wang di perbatasan utara akan meningkat sekali lagi. Oleh karena itu, bagi Wang Chen, yang ada hanya kelebihan dan tidak ada kekurangan. Meskipun kedua keping heaven jade itu berharga, bagaimanapun juga keduanya adalah benda berwujud. Benda tak berwujud tersebut adalah yang paling berharga. Tamu yang lebih tua, mendengar perkataan Wang Chen dan melihat token di tangan Wang Chen, Dong Hao dan Zhou Wei sedikit terkejut. Kemudian, mereka menunjukkan sedikit senyuman. Baiklah, karena itu masalahnya, kita tidak akan berdiri pada upacara. Di masa depan, urusan keluarga Wang akan menjadi urusan kita. Kami pasti tidak akan kembali. Keduanya dengan mudah menerima token di tangan Wang Chen. Keluarga Wang, keluarga Wang yang saat ini sedang berkembang, bukanlah hal yang buruk untuk menjadi tetua tamu di keluarga ini. Di depan bantuan Wang Chen, di depan heaven jade, mereka sangat bersedia untuk melayani. Terlebih lagi, sekarang mereka sudah bersaudara dengan Wang Chen, tentu saja mereka harus mengurus masalah keluarga Wang. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua adalah tetua tamu keluarga Wangku. Jika ada sesuatu, gunakan saja token ini untuk datang ke keluarga Wang dan beri tahu kami. Wang Chen sangat senang karena mereka berdua menerima token itu tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia memiliki dua saudara laki-laki lagi, keluarga Wang memiliki dua pembantu lagi, dan keluarga Wang memiliki dua sekutu yang lebih kuat di masa depan. Melihat pemandangan ini, Wan Zhe dan Wang Yan juga diliputi kegembiraan. Penambahan keduanya akan membuat keluarga Wang semakin kuat. Cara Wang Chen yang berpengalaman dalam menangani masalah dan pandangan ke depannya membuat Wang Yan dan Wan Zhe merasa bersyukur dan penuh harapan. Adapun Han Yuksuan, dia memandang Wang Chen, Zhou Wei, dan Dong Hao dengan ekspresi yang rumit. Memang benar, keluarga Wang sedang bangkit di bawah kepemimpinan Wang Chen. Keluarga Han mereka benar-benar melakukan kesalahan besar saat itu. Sekarang mereka bermusuhan dengan keluarga Wang, bisakah keluarga Han benar-benar bertahan? Han Yuksuan memiliki perasaan campur aduk. Lebih penting lagi, dia tanpa sadar berhutang budi pada keluarga Wang. Bagaimana dia akan membayarnya kembali di masa depan? Baiklah, ini sudah larut. Masih ada dua hari lagi. Ayo cepat berangkat. Wang Chen berkata kepada orang banyak setelah menarik nafas dalam-dalam setelah masalah ini berakhir. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Istana Awan Ungu telah dibuka selama sehari. Sekarang mereka berada di Land of Battle Songs, mereka harus pergi secepat mungkin. Sudah lama sejak mereka tiba di negeri lagu perang. Pada saat ini, di bawah terik matahari, terik matahari tanpa ampun menyembur ke bumi seperti nyala api. Gurun yang luas terpanggang seperti kapal uap, dan panasnya luar biasa. Melihat ke atas, gurun tak berbatas itu seperti laut kuning. Matahari bersinar terang di atasnya. Karena sinar matahari dan bayang-bayang awan, gurun yang luas dan tak terbatas ini berubah menjadi laut biru jernih. Di udara, gelombang panas bergulung dan begelombang seperti gelombang laut. Itu membuat semua orang berkeringat deras. Di bawah kepemimpinan Han Yuksuan, kelompok itu bergerak maju selangkah demi selangkah. Mereka bergerak maju ke arah matahari terbenam. Mereka harus menyelesaikan perjalanan mereka di Land of Battlesongs sesegera mungkin, mencapai pusat Land of Battlesongs, dan menemukan olah suci yang dirindukan banyak orang. Kalau tidak, di gurun seperti ini, panas terik saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Bahkan saat ini, mereka sudah merasa kering setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam di padang pasir yang luas. Mereka mulai merasakan dampak buruk berada di gurun pasir. Untungnya, Han Yuksuan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia tahu bahwa ini adalah lingkungan gurun, jadi dia telah menyiapkan banyak air di tempat penyimpanannya. Baru pada saat itulah semua orang merasa sedikit lebih baik. Sialan, di mana inti dari gurun yang luas dan tak terbatas ini. Setelah berjalan cukup lama, matahari berangsur-angsur terbenam, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hal ini membuat semua orang merasa seolah-olah tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Untungnya, dengan adanya flaming moon, mereka masih bisa melihat arahnya dengan jelas. Dengan persepsi unik dari binatang iblis di flaming moon dan kemampuan unik dari flaming moon, mereka terus bergerak lebih jauh ke dalam gurun. Saat malam tiba, seluruh gurun ditutupi lapisan perak di bawah sinar bulan. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Namun, suhunya tiba-tiba turun. Seluruh dunia berubah dari panas menjadi dingin. Angin dingin menderu-deru, menimbulkan debu ke langit. Gelombang badai pasir menyerang, menyulitkan Wang Chen dan yang lainnya untuk bergerak maju. Namun, meski dalam keadaan seperti itu, mereka masih harus menanggung kesulitan dan terus maju. Mereka hanya punya waktu tiga hari di Aula Suci Langit Ungu, dan setiap menit dan detik sangatlah berharga. Beristirahat di sini adalah sebuah kemewahan bagi mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak tidur selama tiga hari tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Kekuatan mental dan kekuatan inti sejati mereka yang kuat dapat menopang mereka selama tiga hari. Jauh di tengah malam, Wang Chen dan yang lainnya, yang telah melakukan perjalanan untuk waktu yang tidak diketahui, telah memasuki kedalaman gurun. Melihat ke belakang, lingkungan sekitarnya sangat luas dan tidak terbatas. Di langit yang luas, di gurun tak berbatas ini, sedikit dari mereka yang seperti semut. Langitnya begitu besar, namun begitu kecil dan tidak berarti. Untuk sesaat, Wang Chen dan yang lainnya dipenuhi emosi saat melihat langit yang luas. Di hadapan dunia seperti itu, kondisi pikiran kelompok secara bertahap membaik tanpa mereka sadari. Tanpa sadar, mereka menikmati manfaat dari aulas suci langit ungu. Setelah melakukan perjalanan dalam waktu yang tidak diketahui, suhu di kedalaman gurun telah mencapai titik beku. Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin. Keheningan mematikan di sekitar mereka membuat mereka merasa tidak nyaman. Tidak ada satupun nafas kehidupan di gurun sunyi yang mematikan ini. Seolah-olah seekor binatang yang tertidur perlahan menunggu kedatangan mangsanya. Wang Chen dan yang lainnya adalah mangsa dari binatang ini. Lagu Tanah Pertempuran juga dikenal sebagai Tanah Kematian. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di gurun yang tak terbatas ini. Tempat ini penuh dengan bahaya. Sasa-sasa. Mereka maju dalam keheningan. Di tengah angin kencang, suara gemerisik pelan dan lembut terdengar dari padang pasir. Sayangnya, suara-suara tersebut tertutupi oleh deru angin. Flaming Moon, sebaliknya, mampu merasakan situasi abnormal ini dengan akal sehatnya. Setelah mendengar suara-suara ini, Flaming Moon menjadi gelisah dan gelisah. Chen, ada sesuatu yang mendekati kita. Suara Flaming Moon terdengar dari lubuk hati Wang Chen. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen sedikit terkejut. Dia segera menghentikan mereka dan mengamati serta mendengarkan dengan cermat. Sasa, sasa. Akhirnya, di bawah pengamatan terkonsentrasi semua orang, mereka secara bertahap merasakan suara-suara ini. Suara-suara itu semakin keras, jelas, dan dekat. Mereka tampaknya datang dari kedalaman gurun, membawa serta aura malaikat maut. Hua Hua Hua. Dalam sekejap mata, suara itu berjarak kurang dari 50 meter dari mereka. Bukit pasir di sekitarnya mulai begelombang seperti naik turunnya ombak. Diiringi deru angin, suara-suara itu menghampiri mereka. Tidak bagus. Kala jengking gurun beracun. Itu Kala jengking gurun beracun. Cepat lari. Melihat itu, wajah semua orang tenggelam. Lalu, Han Yuksuan berteriak. Kala jengking gurun beracun. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, semua orang kaget. Wajah mereka tenggelam dan mereka segera berbalik, bersiap untuk berlari. Kala jengking gurun beracun. Mereka tahu betul betapa berbahayanya makhluk-makhluk ini. Siapa sangka mereka akan menemui hal seperti itu di sini. Di pegunungan, hal yang paling menakutkan adalah bertemu dengan sekelompok serigala. Di padang pasir, hal yang paling menakutkan adalah bertemu dengan Kala jengking gurun beracun. Binatang Yao ini tidak terlalu kuat. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Terutama Kala jengking gurun beracun, mereka bahkan lebih menakutkan. Kelompok mereka biasanya berjumlah ribuan. 654. Sasa-sasa, Asteris. Namun, saat semua orang berbalik untuk melarikan diri, suara gemerisik pelan terdengar dari belakang mereka. Suara seperti itu datang dari segala arah, dan seluruh gurun tiba-tiba mulai bergetar. Itu seperti lautan yang mengamuk dan mulai mengaum. Dream Reaper yang tertidur membuka matanya, bersiap untuk melahap orang-orang yang telah memasuki negeri Warsong. Saat mereka menutup jarak, segerombolan Kala jengking gurun akhirnya muncul di hadapan mereka. Saat ini, Kala jengking gurun telah merangkak keluar dari bawah gurun. Dalam kegelapan, ribuan Kala jengking gurun berkumpul di lautan yang begelombang. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Setiap Kala jengking gurun memiliki panjang lebih dari setengah meter, dan lebih tebal dari lengan orang dewasa. Ini adalah Kala jengking gurun yang paling menakutkan. Di antaranya ada yang hitam, coklat, bahkan merah. Tergantung warnanya, kekuatan Kala jengking gurun ini juga berbeda. Kala jengking gurun hitam pada umumnya merupakan binatang iblis peringkat ketiga, binatang iblis coklat adalah binatang iblis peringkat keempat, dan binatang iblis merah adalah binatang iblis peringkat kelima. Sekilas, Kala jengking gurun yang mengelilinginya sebagian besar berwarna coklat dan hitam, tetapi ada juga tidak kurang dari seratus Kala jengking gurun berwarna merah. Dengan Kala jengking gurun merah memimpin, Kala jengking gurun ini perlahan mengepung Wang Chen dan yang lainnya. Tidak bagus, kita sudah dikepung. Dong Hao dan yang lainnya memucat saat melihat pemandangan ini. Buka celah dan keluar, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak kepada orang banyak. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka dikepung saat ini. Mereka harus memanfaatkan fakta bahwa pengepungan Kala jengking gurun belum menyusut. Mereka harus membunuh jalan keluarnya. Kalau tidak, begitu mereka dikepung, akan sulit untuk membunuh jalan keluarnya. Saat itu, mereka benar-benar akan terjebak di tanah kematian. Saat suaranya turun, esensi sejati Wang Chen melonjak, dan aura seniman bela diri Kaisar meledak. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan bakat garis keturunannya diaktifkan. Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Bukan hanya Wang Chen, Wang Yan, Wan Zhe, dan yang lainnya juga melepaskan aura mereka tanpa syarat. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah keluar dari pengepungan ini secepat mungkin dan bergegas keluar dari tempat berbahaya ini. Ribuan Kala jengking gurun bukanlah lelucon. Sulit membayangkan betapa mengerikan situasinya jika dia dikelilingi oleh ribuan binatang iblis peringkat ketiga, keempat, dan kelima. Bahkan jika itu adalah artis bela diri Sekte, dia mungkin akan binasa di sini, kan? Saat ini, semua orang sangat merasakan teror gurun pasir dan teror negeri Warsong. Tak heran jika gurun selalu menjadi kawasan terlarang bagi para seniman bela diri. Jika tidak diperlukan, mereka tidak akan mau memasuki tempat berbahaya seperti itu. Tebasan gelombang laut. Tangan naga gila bayangan darah. Di tengah teriakan marah, Wang Chen dan Wang Yan, dua seniman bela diri dengan kekuatan serangan terkuat, memimpin serangan. Mereka menemukan area yang relatif lemah di samping dan membombardirnya. Untuk sesaat, angin kencang melonjak dan pasir serta debu tak berujung tersapu oleh serangan sombong Wang Chen dan yang lainnya. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, pasir dan debu meledak ke arah Kalajengking gurun di depan. Ding 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 ding. Dalam sekejap, serangkaian suara tajam terdengar dan percikan api menyala. Baju besi dari Kalajengking gurun ini ternyata sangat keras. Bahkan serangan habis-habisan Wang Chen hanya berhasil membunuh lima atau enam Kalajengking gurun ketika Kalajengking tersebut bahkan tidak berusaha menghindari serangan tersebut. Adapun Dong Hao dan Zhou Wei, serangan mereka hanya bisa membunuh satu atau dua Kalajengking gurun. Cangkang keras Kalajengking gurun ini adalah pertahanan terbaik mereka, cukup untuk bertahan melawan serangan Kaisar Seniman Bela diri biasa. Ini juga merupakan aspek yang paling menakutkan dari Kalajengking gurun. ZZZ Saat diserang, Kalajengking gurun sepertinya merasa martabat mereka ditantang. Dalam sekejap, mereka mengeluarkan teriakan pelan dan aneh. Dalam keadaan seperti itu, Kalajengking gurun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dengan cepat mendekati Wang Chen dan yang lainnya. Tidak baik, melihat pemandangan ini, semua orang berteriak dalam hati. Melihat ribuan Kalajengking gurun, ekspresi semua orang sangat jelek. Bahkan dengan semua serangan gabungan mereka, mereka hanya membunuh kurang dari 20 Kalajengking gurun. Kita harus tahu bahwa ada ribuan Kalajengking gurun di sini. Metode pembunuhan semacam ini tidak memungkinkan mereka untuk menyerang. Jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang menanti mereka. Di gurun, bertemu Kalajengking gurun berarti kematian. Pepata ini tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Mengenakan biaya, menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berteriak dengan suara rendah. Saat ini, satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah keluar. Ini juga satu-satunya harapan mereka. Tebasan Shuro Memikirkan hal ini, Wang Chen melambaikan senjata sumber energinya dan terus menyerang. Wang Yan juga mengeluarkan senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam dan terus menyerang. Semua orang meningkatkan kekuatan serangan mereka ke level tertinggi, tetapi di depan Kalajengking gurun, kekuatan membunuh mereka tampak begitu kecil. Setiap serangan hanya bisa membunuh selusin Kalajengking gurun, dan menjelang akhir, jumlah pembunuhannya sangat rendah. Setiap kali mereka menyerang, Kalajengking gurun akan menggunakan kemampuan khusus mereka untuk menggali ke dalam gurun, mengurangi kekuatan membunuh mereka. Dengan cara ini, bahkan serangan habis-habisan Wang Chen pun dapat menyebabkan kerusakan yang menyedihkan. Di sisi lain, serangan Han Yuksuan bisa menimbulkan kerusakan paling besar. Pedang Dewa Petir sekali lagi menunjukkan kemampuan uniknya. Hal ini membuat Wang Chen mengerang dalam hati, dan dia menghela nafas dalam hati. Memang benar, senjata yang bagus bisa sangat berguna di saat-saat genting. Senjata sumber energi miliknya masih terlalu lemah, tidak seberapa jika dibandingkan dengan Pedang Dewa Petir. Sekarang dia adalah seorang prajurit Kaisar, dia juga bisa menyingkat senjata kehidupan ilahi. Tampaknya setelah waktu ini, dia harus melunakkan senjata sumber energinya, dan kemudian menggunakan sumber ini untuk memperkuat dan meningkatkan senjata sumber energinya. Kayu Kiankun yang dia peroleh akan sangat berguna saat ini. Gelombang demi gelombang serangan datang, namun kekuatan membunuh terus menurun. Kala jengking gurun telah menemukan cara untuk meminimalkan kerugian mereka. Berengsek, jika ini terus berlanjut, kita semua akan terjebak di sini. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, kala jengking gurun berjarak kurang dari 30 meter dari Wang Chen dan yang lainnya. Pengepungan mereka telah menyusut menjadi area yang sangat kecil. Melihat ini, Zhou Wei mengutuk dengan suara yang dalam. Ekspresi semua orang sangat serius saat mereka terus melanjutkan perjalanan mereka ke depan, mencoba membuka jalan. Namun, itu sia-sia. Pada saat ini, hati semua orang sangat berat. Perasaan putus asa muncul di hati setiap orang. Begitu mereka dikepung, mereka hanya bisa menunggu kematian, tidak peduli seberapa kuat mereka. Chen, serahkan padaku. Saat semua orang mengeluh tanpa henti, Yan Yue berbicara kepada Wang Chen. Flaming Moon hanya berpartisipasi dalam serangan sebelumnya sebagai pendukung. Namun sekarang, Flaming Moon telah mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Hahaha, sekaranglah waktunya. Suruh mereka mendekat. Aku akan membiarkan mereka menikmati rasa kalajengking panggang. Yan Yue sama sekali tidak khawatir saat ini. Sebaliknya, dia tertawa gembira. Ketika pengepungan semakin ketat, distribusi kalajengking juga semakin ketat. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Flaming Moon. Sebagai monster bis peringkat enam, kemampuan berpikirnya tidak kalah dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia telah belajar bagaimana menggunakan taktik. Biarkan si kecil ini yang menanganinya. Haha, api matahari sejati bukan hanya untuk pertunjukan. Lin Zhan berkata dengan tidak tergesa-gesa begitu Flaming Moon selesai berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahaya yang dialami Wang Chen dan yang lainnya. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Ini karena dia tahu Flaming Moon ada di sana. Flaming Moon memiliki api matahari sejati. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan api matahari sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Mata Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata Lin Zhan dan Flaming Moon. Dia hampir melupakan masalah ini. Dia menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini. Kemudian, dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, besiaplah untuk menyerang saya. Kami akan menyerang di belakang Flaming Moon. Menggunakan api matahari sejati dari Flaming Moon untuk membuka jalan memberi Wang Chen harapan untuk keluar. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang, yang memasang ekspresi serius, sedikit terkejut, mengungkapkan sedikit keraguan. Mereka tidak tahu bagaimana Wang Chen yakin bahwa mereka dapat menyerang. Namun, tanpa sadar mereka mengangguk setuju. Setelah insiden dengan Blue Jade Python dan Jade Lake, Wang Chen telah menjadi pemimpin dan inti dari kelompok ini. Mereka menaruh harapan mereka pada Wang Chen. Baiklah, Chen, sudah waktunya. Serang aku. Hehehe, cicipi api matahari sejatiku. Setelah beberapa saat, ketika pengepungan dikurangi menjadi kurang dari 15 meter, Flaming Moon akhirnya siap menyerang. Raungan keras mengguncang langit dan menembus awan. Cahaya ungu iblis melintas di sekitar tubuh Flaming Moon. Cahaya ungu menyala di matanya, membuatnya tampak sangat jahat. Di bawah cahaya ungu, kalajengking gurun di depan mereka tiba-tiba melambat. Bahkan kalajengking kelas 3 dan kelas 4 berwarna hitam dan coklat berhenti bergerak. Seolah-olah mereka tertarik oleh energi tersebut dan membeku di tempat. Hai, apa yang sedang terjadi? Selain Wang Chen, semua orang terkejut saat melihat ini. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Flaming Moon yang begitu menakutkan. Sementara itu, Wang Chen sedikit terkejut. Kemudian, dia menyadari. Mata bulan menyala. Benar sekali, dia hampir melupakan hal ini. Sejak pertama kali melihat Flaming Moon, Wang Chen telah memperhatikan tatapan aneh di mata Flaming Moon. Selama pertempuran, kilatan setan di matanya memiliki kemampuan untuk mencuri hati dan jiwa orang. Saat dia semakin kuat, kemampuan ini juga semakin kuat. Melawan monster kelas 3 dan kelas 4, wajar jika ia memiliki daya tarik yang kuat. Sudah lama sekali sejak Wang Chen melihat tatapan seperti ini. Dia hampir melupakannya. Sementara semua orang bingung, Flaming Moon telah memenjarakan hampir 100 kalajengking gurun di depannya. Roar, saat berikutnya, di tengah raungan marah Flaming Moon, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Dalam sekejap, api matahari sejati berwarna putih meledak dengan heboh. 6.55 Untuk sesaat, api matahari sejati yang disemburkan Flaming Moon seakan mengusir dinginnya malam. Itu merobek kegelapan dan menerangi seluruh tempat. Wuss! Angin menderu-deru dan api matahari sejati dimuntahkan dengan ganas. Dalam sekejap, area dalam radius puluhan meter menjadi lautan api. Api putih itu menimbulkan perasaan dingin. Lautan api yang luas sangat ganas. Di gurun tak berbatas, di kegelapan malam, membentuk pemandangan yang mempesona. Seolah-olah ada batu permata putih yang tertanam di langit. Itu cantik. Namun, keindahan ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Di bawah api matahari sejati, kalajengking beracun gurun sepertinya merasakan ancaman yang tak ada habisnya dan berhenti maju. Kalajengking beracun yang telah terperangkap oleh kemampuan unik Flaming Moon dan ditarik ke dalam api matahari sejati segera sadar. Mereka meronta dan berteriak di lautan api. Ceritan pelan dan aneh menambah aura suram dan menakutkan di malam yang gelap. Tak lama kemudian, bau terbakar datang dari dalam lautan api. Kalajengking gurun beracun yang memiliki pertahanan kuat di bawah serangan Wang Chen dan yang lainnya kini menderita banyak korban dalam api matahari sejati. Api matahari sejati sangat kuat. Ini adalah api yang murni dari langit dan bumi. Itu adalah salah satu dari sepuluh asal benih api dan dapat membakar segalanya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Flaming Moon hanya menguasai dasar-dasarnya, ia masih sangat kuat. Dalam sekejap mata, lusinan Kalajengking gurun beracun diubah menjadi abu oleh api matahari sejati. Hehehe, Kalajengking panggang. Hahaha, penyerapan jiwa. Flaming Moon sangat gembira setelah memusnahkan begitu banyak Kalajengking dalam satu gerakan. Ia membuka mulutnya dan menarik nafas. Inti iblis dan jiwa Kalajengking yang telah dibakar tersedot ke dalam mulutnya dan menjadi makanan lesat. Ayo pergi. Saat lusinan Kalajengking di depan mereka musnah, wajah Wang Chen tampak gembira. Dia berteriak pada beberapa orang di sekitarnya yang masih linglung. Pada saat itu, Dong Hao, Zhou Wei, dan yang lainnya tercengang dengan tindakan Flaming Moon. Mereka memandang Flaming Moon dengan aneh. Keberadaan iblis macam apa ini? Apakah itu binatang iblis biasa? Menyemburkan api sejati matahari telah melampaui imajinasi mereka. Yang lebih tidak disangka lagi adalah ia telah meraih prestasi yang begitu besar. Sebelumnya, mereka telah bergabung untuk menyerang dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan banyak usaha. Namun mereka hanya memusnahkan 20 hingga 30 Kalajengking beracun. Namun, api sejati matahari Flaming Moon secara langsung membakar puluhan Kalajengking beracun. Saat api sejati matahari menyebar, jumlah Kalajengking beracun masih terus berkurang. Semua ini menyebabkan sekelompok orang merasa seperti gila. Cara dia memandang Flaming Moon telah berubah total. Sekarang dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Seberapa kuat armor desert Scorpion. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika itu masalahnya, jika mereka tersentuh oleh api matahari yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Ketika mereka mendengar raungan Wang Chen, mereka kembali sadar. Ketika mereka memikirkan situasi mereka saat ini, mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Mereka dengan cepat mengikuti di belakang Wang Chen dan Flaming Moon dan keluar dari pengepungan. Keputus asaan mereka sebelumnya lenyap saat ini. Mereka melihat harapan, jika ini terus berlanjut, keluar dari pengepungan bukanlah mimpi. Memimpin Wang Chen dan yang lainnya ke pinggiran, Flaming Moon meraung penuh semangat. Bakar, bakar, api matahari yang sebenarnya, bakar mereka dengan keras. Satu demi satu jiwa, inti iblis demi satu terbang ke mulutnya. Ini adalah pesta, pesta yang sesungguhnya. Meskipun inti iblis tingkat ketiga dan keempat sangat kecil dibandingkan dengan Flaming Moon saat ini. Namun, begitu ada cukup di Menkores, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Puluhan di Menkores langsung masuk ke perutnya. Energi yang kuat meningkat, Flaming Moon menyerapnya dengan cepat dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Dia memuntahkan lebih banyak api matahari sejati dari mulutnya. Itu terhubung ke lautan dan menyebar ke segala arah. Adapun tempat yang dilalui Wang Chen dan yang lainnya, Flaming Moon mengambil api matahari sejati dari tempat itu. Diiringi suara mendesis, kala jengking gurun beracun berjatuhan satu demi satu. Mereka menderita kerugian besar. Sementara itu, Wang Chen dan yang lainnya hendak keluar dari pengepungan. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya menarik napas lega. Mendesis, mendesis, mendesis. Gelombang asap hitam membubung dan bau terbakar memenuhi seluruh wilayah. Di bawah api matahari yang sebenarnya, kala jengking ini berubah menjadi ketiadaan. Hanya inti iblis dan jiwa mereka yang dilahap oleh bulan yang menyala-nyala, menghilang dari dunia ini. Dalam keadaan seperti itu dan dengan kerugian yang begitu besar, kala jengking ini akhirnya menyadari betapa kuatnya musuh mereka. Delapan hingga sembilan ratus kala jengking beracun yang tersisa mulai berniat mundur. Menghadapi api matahari yang sebenarnya, kala jengking yang dikenal sebagai pembunuh dan pemulung gurun ini merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Mereka mulai mundur sedikit demi sedikit agar tidak terbakar dan dimurnikan oleh api matahari sejati. Melihat kala jengking beracun itu mulai mundur, Dong Hao menghela nafas lega dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudaraku, binatang iblismu ini sungguh mengesankan. Kita aman sekarang. Keputus asaan sebelumnya menghilang dan digantikan oleh sedikit kegembiraan. Mampu bertahan dari pengepungan kala jengking gurun beracun jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat ini, Dong Hao memandang Flaming Moon dengan sedikit kekaguman dan iri. Memiliki binatang iblis seperti itu memang sesuatu yang membuat iri semua orang. Pada saat yang sama, dia senang karena telah membuat pilihan yang tepat untuk berteman dengan Wang Chen. Bagaimana seseorang dengan binatang iblis seperti itu bisa menjadi orang biasa di masa depan? Mencicit, mencicit, mencicit. Tepat ketika sekelompok orang menghela nafas lega dan berpikir bahwa Flaming Moon telah memaksa kala jengking gurun beracun untuk mundur, terdengar suara mencicit yang tajam. Sosok iblis itu sangat tajam dan suaranya benar-benar berbeda dari kala jengking gurun beracun biasa. Di tengah diri tersebut, kala jengking gurun beracun yang telah bersiap untuk mundur menjadi gelisah. Lambat laun, mereka berhenti mundur, seolah-olah terprovokasi oleh gurun pasir. Kala jengking gurun beracun menjadi gila, mengaum dan menjerit. Mereka menyerang Wang Chen dan yang lainnya lagi, seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Pada saat ini, kecepatan mereka meningkat tak terkira, dan kekuatan mereka meningkat tak terkira. Mendesis, mendesis, mendesis. Kala jengking gurun beracun menyerang tanpa rasa takut ke dalam lautan api yang dibentuk oleh api matahari sejati. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk membuat jalan bagi kala jengking gurun beracun di belakang mereka untuk melewatinya. Di saat yang sama, suara gemerisik terdengar dari sekeliling mereka. Kelompok demi kelompok kala jengking gurun beracun mulai berkumpul. Melihat dari jauh, kala jengking gurun beracun yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan semua orang, membentuk lautan. Kumpulan kala jengking gurun beracun ini berjumlah ribuan. Ribuan kala jengking gurun beracun berkumpul, membuat gerombolan kala jengking gurun beracun yang sudah sangat besar tampak semakin megah. Seolah-olah ribuan kuda dan tentara berlari kencang tanpa henti. Di tengah jeritan, kala jengking gurun beracun yang tak terhitung jumlahnya mati. Kala jengking gurun beracun yang tak terhitung jumlahnya menggantikan mereka, seolah-olah hidup mereka tidak lagi penting. Di bawah serangan kala jengking gurun beracun yang tak ada habisnya, kala jengking gurun beracun yang belum sepenuhnya terbakar oleh api matahari yang sejati akhirnya membangun sebuah jalan, yang memungkinkan kala jengking gurun beracun di belakang mereka untuk menerobos lautan api sejati dari gurun. Berjemur dan serang Wang Chen dan yang lainnya. Sialan! Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, mata Dong Hao membelalak. Dia menghirup udara dingin dan mengumpat dengan keras. Apa yang terjadi? Mengapa kala jengking gurun beracun ini menjadi gila? Orang-orang di sekitarnya juga berteriak dengan cemas. Pada saat ini, kinerja kala jengking gurun beracun benar-benar mengejutkan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Wang Chen pun terkejut. Dia melebarkan matanya karena tidak percaya. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan sebesar itu. Mengapa ribuan kala jengking gurun beracun berkumpul di sini? Apa yang terjadi dengan kala jengking ini? Apa yang terjadi dengan kala jengking ini? Apa yang memicunya? Oh tidak, itu dia. Raja kala jengking. Raja kala jengking ada di sini. Raja sepuluh ribu kala jengking telah muncul. Di bawah tatapan kaget semua orang, teriakan Han Yuksuan tiba-tiba terdengar. Mengikuti arah pandangan Han Yuksuan, mereka melihat kala jengking putih seukuran telapak tangan sekitar seratus meter di depan mereka. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah kala jengking transparan. Seluruh tubuhnya setransparan kaca, di bawah api matahari yang sebenarnya, ia memantulkan cahaya yang cemerlang. Itu sangat menarik perhatian di malam yang gelap gulita. Kala jengking ini hanya seukuran telapak tangan, namun di bawahnya terdapat kala jengking berwarna merah hampir transparan yang panjangnya setidaknya 1,5 meter dan setebal pinggang seseorang. Saat ini, kala jengking putih itu menjerit. Ceritanyalah yang menyebabkan perubahan seperti itu. Astaga, bukan, itu Raja Kala Jengking. Yang berada di bawah Raja Kala Jengking adalah Raja Kala Jengking. Saya tidak menyangka Raja Kala Jengking akan muncul di gurun negeri Warsong. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada hal seperti itu? Setelah melihat kala jengking putih dengan jelas, suara Lin Zan terngiang di benak Wang Chen. Itu penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Skorpion King adalah yang terkuat di antara kala jengking. Itu bisa menguasai semua kala jengking di dunia. Hal seperti itu sebenarnya telah muncul. Kita harus tahu bahwa Raja Kala Jengking adalah eksistensi yang unik. Hanya ada satu di seluruh dunia, dan hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Bahkan mungkin tidak muncul selama ribuan tahun. Setelah Raja Kala Jengking menjadi dewasa, dikatakan bahwa ia dapat bersaing dengan binatang dewa terkuat di zaman kuno. Dikabarkan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, pada zaman kuno, sembilan binatang dewa besar adalah raja dari semua binatang. Namun, pada saat itu, Raja Kala Jengking muncul di dunia. Raja Kala Jengking ini tumbuh hingga batasnya. Pada akhirnya, ia mampu bersaing dengan sembilan binatang dewa besar dan menduduki peringkat di antara sepuluh binatang dewa besar. Ia memimpin perlombaan Kala Jengking dan bisa dikatakan sangat kuat, menyapu semua binatang. Pada masa itu, Kala Jengking menjadi salah satu penguasa di zaman kuno. Pada akhirnya, arogansi dan dominasi Raja Kala Jengking membuat marah sembilan binatang dewa besar. Empat binatang dewa besar bergabung dan akhirnya membunuh Raja Kala Jengking. Meskipun Raja Kala Jengking telah muncul beberapa kali dalam puluhan ribu tahun berikutnya, ia tidak pernah mencapai ketinggian sebesar itu. Namun, setidaknya itu masih merupakan eksistensi yang sebanding dengan binatang iblis tingkat sepuluh. Sekarang setelah Raja Kala Jengking muncul di sini, bagaimana orang bisa tetap tenang? 656. Raja Kala Jengking. Wang Chen kaget saat mendengar kata-kata linsan. Oh tidak, lari. Flaming Moon, cepat keluar. Cepat, buka jalan. Wang Chen berteriak pada Flaming Moon. Saat ini, Wang Chen terkejut dan ngeri. Bagaimana Raja Kala Jengking bisa muncul di Istana Awan Ungu sialan ini? Tidak ada jejak Raja Kala Jengking di daratan selama ribuan tahun. Setiap kali Raja Kala Jengking muncul, itu adalah peristiwa yang menggemparkan. Namun, mengapa Raja Kala Jengking muncul di Istana Awan Ungu kali ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Istana Awan Ungu? Mengapa Raja Kala Jengking muncul di sini? Eksistensi macam apa Istana Awan Ungu itu? Untuk sesaat, Wang Chen bingung. Dia punya perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah. Istana Awan Ungu memang luar biasa. Namun, tidak ada waktu bagi Wang Chen untuk berpikir terlalu banyak. Melihat Raja Kala Jengking dan Kala Jengking yang berkerumun tak berujung, Wang Chen hanya bisa melarikan diri. Raja Kala Jengking Mendengar seruan Wang Chen, Wang Yan, Han Yuksuan, dan yang lainnya tampak ngeri. Mereka pernah mendengar tentang Raja Kala Jengking sebelumnya. Apakah Kala Jengking putih transparan itu adalah Raja Kala Jengking? Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, hati semua orang bergejolak, dan mereka mempunyai pemikiran yang menakutkan. Karena kaget, semua orang saling memandang. Jika itu benar-benar Raja Kala Jengking, maka mereka benar-benar dalam bahaya. Memikirkan hal ini, mereka tidak berani berpikir terlalu banyak. Mereka segera mengikuti Wang Chen dan bersiap untuk bergegas keluar. Mendesis. Saat ini, ribuan Kala Jengking telah berkumpul, dan seluruh gurun berwarna-warni. Di dalam api matahari sejati berwarna putih, Kala Jengking hitam, coklat, dan merah yang tak berujung berkerumun di dalamnya. Hanya Raja Kala Jengking merah transparan dan Raja Kala Jengking transparan putih yang tetap tidak bergerak di belakang, memerintahkan Kala Jengking untuk menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Kala Jengking gurun baru terus berkumpul dari segala arah. Seluruh gurun adalah surga dan surga bagi Kala Jengking. Api sejati matahari tidak bisa lagi menghentikan Kala Jengking. Kala Jengking ini menyapu seperti gelombang, gelombang demi gelombang. Tanpa takut mati, mereka bergegas menuju lautan api. Memanfaatkan fakta bahwa tubuh mereka belum meleleh, mereka membentuk jalan bagi rekan mereka untuk menginjak tubuh mereka. Pada saat ini, kematian sedang bernyanyi, jiwa-jiwa menangis, dan kehidupan menjadi layu. Gurun hanya bisa tersisa, api matahari sejati menyala, angin dingin menderu-deru, dan pasir bergulung. Adegan itu sangat tragis. Gelombang Kala Jengking beracun menyapu, menyebabkan orang merasa ngeri saat melihatnya. Setelah tidak dapat menghitung berapa banyak Kala Jengking yang terbunuh, kumpulan Kala Jengking lainnya akhirnya muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya, menghalangi jalan keluar mereka. Pertempuran besar pun terjadi. Menghadapi Kala Jengking beracun ini, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Segala macam gerakan ganas dilancarkan, terus-menerus membunuh Kala Jengking satu demi satu. Menahan gelombang demi gelombang ancaman, dia dikelilingi oleh bahaya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Flaming Moon menggunakan Trusun Fire untuk menghentikan Kala Jengking beracun menyerbu masuk. Namun, di bawah hirup pikuk Kala Jengking beracun ini, mereka tidak bisa lagi menghentikan langkah mereka. Mereka terus-menerus mengorbankan diri mereka sendiri dan maju terus. Kematian telah terlempar ke benak skorpion. Mereka ingin membunuh manusia di depan mereka demi raja mereka, demi kaisar mereka. Jadi bagaimana jika dia menggunakan tubuhnya untuk membuat sebuah lorong? Hanya dalam beberapa menit, untuk membiarkan rekan mereka melewati lautan api bintang api matahari sejati dan tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya, setidaknya 7 hingga 800 Kala Jengking ini telah mati. Inti iblis dan jiwa diserap oleh Flaming Moon sebagai pengisian ulang. Namun, Flaming Moon masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meskipun api matahari sejati sangat kuat dan mendominasi, ia menghabiskan banyak energi. Flaming Moon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ding, ding, ding. Suara tabrakan yang tajam terdengar, dan percikan api terlihat. Di malam seperti itu, rasanya seperti kembang api bermekaran. Namun, setiap percikan mewakili hilangnya nyawa dan pertumpahan darah, menambahkan sedikit kesedihan dan kehidmatan pada pemandangan indah ini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, jika Flaming Moon tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka pasti akan mati. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat Kala Jengking beracun yang berkerumun. Dia menyaksikan semakin banyak Kala Jengking beracun yang menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran. Dia menyaksikan api matahari sejati yang dilepaskan oleh Flaming Moon menjadi semakin lemah. Wang Chen tahu bahwa Flaming Moon tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mendengar hal ini, Wang Chen sangat cemas. Setelah api matahari sejati padam, itu akan menjadi awal dari kematian. Nak, kita tidak bisa terus seperti ini. Flaming Moon tidak dapat bertahan lebih lama lagi dengan True Sun Fire. Lin Zhan, yang berada di Leontine Giok, berkata kepada Wang Chen dengan cemas. Meskipun bulan api telah membakar setidaknya seribu Kala Jengking, dan Wang Chen serta yang lainnya telah membunuh lebih dari seribu Kala Jengking selama periode ini, masih ada ribuan Kala Jengking yang berkeliaran dan menyerang di pinggiran saat ini. Kala Jengking beracun ini sangat menakutkan untuk dilihat, dan ombaknya yang bergulung-gulung membuat bulu kuduk berdiri. Dengan banyaknya Kala Jengking beracun, jelas Flaming Moon tidak akan mampu bertahan. Bagaimanapun, Flaming Moon bukannya tak terkalahkan. Nak, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo kita berjuang menuju Raja Kala Jengking dan Raja Kala Jengking. Kita hanya bisa keluar dari bahaya jika kita menyingkirkan mereka. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa banyak lagi yang beracun. Kala Jengking ada di gurun yang luas ini, selama Raja Kala Jengking dan Raja Kala Jengking belum mati, Kala Jengking beracun tidak akan pernah berhenti. Kami hanya bisa menunggu kematian kami di sini. Lin Zhan berteriak pada Wang Chen setelah menarik napas dalam-dalam. Wang Chen mengerutkan kening dan tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini? Namun, untuk membunuh Raja Kala Jengking dan Raja Kala Jengking, bukankah itu berarti mencari kematian? Skorpion King setidaknya setara dengan Monster Peringkat 6. Tentu saja, Monster Peringkat 6 mungkin tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wang Chen dan yang lainnya. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa mereka berada di padang pasir, dan tanah lagu pertempuran adalah wilayah mereka. Raja Kala Jengking dilindungi oleh Kala Jengking yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka menyerang Raja Kala Jengking, mereka harus menanggung serangan gila Kala Jengking beracun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, ada Raja Kala Jengking. Skorpion King adalah eksistensi yang legendaris. Itu adalah salah satu binatang purba terbaik, piton pemakan langit, Raja Kala Jengking. Wang Chen mengeluh tanpa henti memikirkan hal ini. Istana Ilahi Langit Ungu terkutuk ini. Kemunculan piton air giyok biru dengan garis keturunan piton pemakan langit sudah membuat depresi. Sekarang, Raja Kala Jengking telah muncul. Untuk menghadapi Raja Kala Jengking, Wang Chen belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Besiaplah dan biarkan semua orang menyerang. Flaming Moon tidak akan bisa bertahan lama. Ayo gunakan energi terakhir kita di sini. Dengan begitu, kita masih punya peluang untuk bertahan hidup. Saya baru saja mengamati. Kekuatan Raja Kala Jengking ini harusnya serupa dengan Flaming Moon. Itu harusnya berada di sekitar prajurit kerajaan peringkat 5 atau 6. Adapun Raja Kala Jengking itu, sepertinya dia masih di bawah umur. Seberapa kuatnya jika ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Raja Kala Jengking ini seharusnya sudah lahir belum lama ini. Itu masih dalam tahap awal, dan kekuatannya hanya setara dengan prajurit kerajaan pemula. Jangan takut. Merasakan keraguan Wang Chen, Lin Zhan terus menambahkan. Raja Kala Jengking, binatang purba, sangat kuat. Ia lahir dengan kekuatan seorang prajurit yang mulia. Ia bisa mencapai Royal Warrior atau bahkan Grandmaster Warrior selama masa pertumbuhannya. Sedangkan untuk masa dewasa, itu adalah keberadaan monster peringkat 10. Ia bahkan bisa melampaui monster peringkat 10 dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan binatang dewa. Sedangkan untuk Raja Kala Jengking kuno, setelah memasuki masa pertumbuhannya, tubuhnya bisa mencapai ukuran yang sama dengan Raja Kala Jengking. Setelah memasuki usia dewasa, panjang tubuhnya akan mencapai puluhan meter, dan bisa disebut raksasa. Raja Kala Jengking di depan mereka jelas masih dalam masa pertumbuhan, sebuah eksistensi yang baru saja lahir. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Kala Jengking, istana awan umu ini tidak akan mampu menampung keberadaan sekuat itu, dan akan langsung runtuh karena Raja Kala Jengking. Justru karena inilah Lin Zan menyimpulkan bahwa Raja Kala Jengking ini masih dalam masa pertumbuhan. Jika tidak, dengan martabat Raja Kala Jengking, bukankah Wang Chen dan yang lainnya hanya membutuhkan satu nafas dari Raja Kala Jengking untuk membunuh mereka? Situasi ini memberi Wang Chen dan yang lainnya peluang untuk bertahan hidup. Selama mereka bisa membunuh Raja Kala Jengking dan Raja Kala Jengking, krisis mereka bisa diselesaikan, dan bahkan, jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa mendapatkan panen besar. Kita harus tahu bahwa Raja Kala Jengking adalah binatang purba, eksistensi yang sebanding dengan binatang dewa. Jika mereka bisa mendapatkan Raja Kala Jengking kecil ini. Memikirkan hal ini, sudut mulut Lin Zan melengkung menjadi senyuman sinis, seolah-olah dia telah melupakan bahaya dan kematian. Pada saat ini, Lin Zan memandang Raja Kala Jengking dengan tatapan berapi-api dan mendesak Wang Chen, nak, jangan ragu, mulailah membunuh. Mendengar kata-kata Lin Zan dan melihat Kala Jengking beracun yang tak ada habisnya di depan mereka, wajah Wang Chen berubah pahit. Dia juga ingin membunuh, tapi itu tidak mungkin. Bahkan untuk keluar dari pengepungan pun sulit, dan dia masih ingin membunuh Raja Kala Jengking dan Raja Kala Jengking. Ini adalah ocehan orang gila. Nak, jangan takut, itu hanya Kala Jengking. Jangan terlalu pelin-pelan, aku akan membantumu. Aku tidak percaya Kala Jengking ini bisa terbang. Biarkan Flaming Moon membuka jalannya. Selama kamu bisa mengendalikan kekuatan api sejati matahari dengan baik, itu tidak akan menjadi masalah. Selama kamu bisa berada dalam jarak 20 meter dari Raja Kala Jengking, aku bisa membantumu. Melihat Wang Chen masih ragu-ragu, Lin Zan terus mendesaknya. Mendengar kata-kata Lin Zan, mata Wang Chen berbinar. Dia hampir melupakan hal ini. Jika dia mendapat bantuan kekuatan spiritualnya, mungkin. Namun, dengan cara ini, Lin Zan akan menderita kerugian besar dan cedera lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Jika bukan karena nyawanya dalam bahaya, dia pasti tidak akan mau menggunakan kekuatan ini. Tapi sekarang, jelas tidak ada pilihan lain. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia menoleh ke arah Wang Yan dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak, keluar dari pengepungan tidak ada gunanya. Ayo kita bunuh Raja Kalajengking. Selama Raja Kalajengking masih hidup, Kalajengking beracun tidak akan binasa. Tidak mungkin bagi kita untuk keluar dari pengepungan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menoleh untuk melihat Flaming Moon. Flaming Moon, buka jalannya. Ayo kita bunuh. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan dan yang lainnya, yang berada di tengah pertempuran sengit, mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Chen, dia sebenarnya ingin membunuh Raja Kalajengking. Melihat Raja Kalajengking di tengah lautan Kalajengking yang padat, Dong Hao dan yang lainnya gemetar hebat. Bukankah ini berarti mencari kematian? Rasanya seperti memasukkan seekor domba ke dalam mulut harimau. Mengapa Wang Chen mengambil keputusan seperti itu? Merasakan tekat di mata Wang Chen, mereka juga tahu bahwa Wang Chen jelas tidak bercanda kali ini. Dia benar-benar serius. Memikirkan hal ini, mereka melihat segerombolan Kalajengking lagi dan mengerutkan kening. 657. Itu satu-satunya cara. Jika Raja Kalajengking tidak mati, kita tidak akan bisa kabur. Jika Flaming Moon tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita harus menunggu kematian. Sebaiknya kita mengambil tindakan. Risikonya. Setelah membunuh Kalajengking lain di sekitarnya, Wang Yan menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka. Saat kata-kata Wang Yan memudar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, Dong Hao dengan sungguh-sungguh melihat ke depan, Baiklah, ayo kita bertaruh. Hahaha, benar. Memangnya kenapa kalau kita jadi gila sekali saja? Huff. Ayo kita mengerahkan seluruh tenaga hari ini. Biarpun kita mati, kita tidak akan membiarkan binatang buas ini lepas begitu saja. Zou Wei tertawa. Membunuh. Kemudian, dalam situasi di mana semua orang bersatu, mereka berteriak serempak. Teriakan keras mengguncang langit dan bumi. Teriakan marah dipenuhi aura mendominasi. Antara langit dan bumi, angin dingin menyapu, mengandung aura pembunuh dan husyuk. Setelah memaksa kembali Kalajengking lainnya, semua orang siap mengambil risiko. Jelas sekali, tidak ada harapan untuk keluar sekarang. Mereka hanya bisa mengambil risiko. Mata semua orang bersinar dengan kesungguhan. Dengan pedang Dewa Petir Han Yuksuan di tangan, aura pembunuh Wang Chen bahkan lebih kuat. Benar. Pada saat ini, pedang Dewa Petir Han Yuksuan telah diserahkan kepada Wang Chen. Sebagai garda depan, pedang Dewa Petir ini jelas mampu melepaskan kekuatan terbesarnya di tangan Wang Chen. Dengan senjata ini di tangan, tingkat kematian Wang Chen pasti akan meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, Wang Chen mengeluarkan beberapa Pil Guiyuan dan menyerahkan satu kepada masing-masing Pil. Pertarungan panjang telah berdampak buruk pada kekuatan inti esensial mereka. Pil Guiyuan dapat membantu mereka memulihkan kekuatan inti esensial mereka dengan cepat. Flaming Moon, ayo pergi. Ketika semuanya sudah siap, Wang Chen menatap dingin kalajengking gurun di depannya. Dalam sekejap, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya telah lama diaktifkan. Pada saat ini, Wang Chen bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Garis darah bela diri ilahi, penguasa dunia. Saat kekuatan garis keturunan ini menyebar, langit dan bumi langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Di saat yang sama, aura 10.000 binatang juga dirilis secara hirup ikuk. Kombinasi aura 10.000 binatang dan kekuatan garis darah bela diri ilahi begitu sombong sehingga bahkan Dong Hao dan yang lainnya di samping Wang Chen merasa sulit bernapas. Adapun kalajengking berbisa gurun, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan setelah merasakan aura dan tanpa sadar mundur. Bagaimanapun, garis darah bela diri suci terlalu kuat. Enam garis keturunan besar telah diwariskan sejak zaman kuno, dan nama mereka bergema di seluruh dunia. Siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Ki 10.000 binatang dipadatkan dari aura 10.000 binatang. Aura ini seperti Key of Desolation, Primitive, dan Sombong. Itu juga merupakan aura yang ditakuti monster. Kedua aura itu menyatu dengan sempurna, dan tekanan yang dihasilkan cukup untuk membuat binatang iblis di bawah Orde Kenam melarikan diri. Sa-sa-sa. Saat Wang Chen mendekat, kalajengking gurun tanpa sadar mundur ke segala arah. Adegan ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi keheranan. Secara khusus, Wang Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka aura ini memiliki efek seperti itu. Desis. Pada saat ini, saat kalajengking berbisa gurun merasa ketakutan, tangisan Raja Kalajengking terdengar sekali lagi. Dengan teriakan seperti itu, kalajengking berbisa gurun yang mundur sedikit demi sedikit terstimulasi sekali lagi dan benar-benar berhenti mundur sejenak. Desis. Pada saat berikutnya, ribuan kalajengking berbisa gurun menggemakan seruan Raja Kalajengking dan mulai menjerit. Sa-sa-sa. Gelombang. Kalajengking berbisa gurun sekali lagi mendekati Wang Chen dan yang lainnya. Flaming Moon, pergi. Melihat adegan ini, Wang Chen sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, selama Raja Kalajengking ada, para kalajengking tidak bisa mundur. Selama Raja Kalajengking tidak mati, para kalajengking tidak akan binasa. Ini sudah jelas. Dengan teriakan lembut, Wang Chen memimpin Flaming Moon ke depan. Dengan teriakan lembut, dia melakukan langkah peledak. Tujuh langkah berturut-turut memungkinkan Wang Chen maju sejauh puluhan meter. Saat ini, dia berada kurang dari seratus meter dari Raja Kalajengking. Setelah langkah peledak, Wang Chen meraumpelan dan memegang pedang Dewa Petir di tangannya, melakukan pedang pemusnahan. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia memandang rendah orang-orang biasa dan segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Dengan satu serangan pedangnya, dia bisa menghancurkan dunia. Siapa yang berani tidak menaatinya? Pedang Dewa Petir mengeluarkan suara mendengung pelan di bawah pemasukan energi esensi primordial. Pedangnya sedikit bergetar, dan cahaya biru yang menghubungkan langit dan bumi meletus. Angin dingin menderu-deru, dan aura pedang kuat. Di atas langit, para Dewa dan Iblis gemetar. Antara langit dan bumi, segala sesuatunya diserahkan. Tekanan pedang menyebabkan seluruh gurun bergetar dan mengaum. Pedang ki yang sedingin es menembus jauh ke dalam tulang semua orang. Ini jelas merupakan gerakan paling sempurna, kuat, dan mematikan yang pernah dilakukan Wang Chen sejak dia meluncurkan gerakan pedang hidup dan mati. Itu adalah jurus paling kuat yang pernah dia lakukan, dan jurus paling mematikan yang pernah dia lakukan. Gemuruh. Guntur dan kilat menyambar di langit. Langit malam yang semula gelap gulitak ini dipenuhi awan gelap tak berujung, menghalangi cahaya bulan. Hal ini membuat kegelapan semakin mendalam, suram, dan melankolis. Awan gelap seakan menekan daratan, membawa aura menindas yang membuat orang merasa tercekik. Pada saat ini, di bawah bimbingan pedang dewa petir, Guntur dan kilat menyambar di dalam awan gelap. Guntur dan kilat tak berujung melintas di langit seperti naga yang berenang, bertahan dan mengaum. Itu merobek kegelapan dan keheningan, memicu aura kematian. Seolah-olah lagu pertarungan sedang dimainkan. Suara gendangnya kental, dan gemuruhnya tak ada habisnya. Saat ini, dunia ditundukan oleh tindakan Wang Chen. Ini adalah gerakan yang mengandung Dao Surgawi, sebuah gerakan yang menyatu dengan dunia. Mati. Teriakan dingin yang sepertinya datang dari hutan belantara yang jauh atau dari zona beku yang sangat dingin dipenuhi dengan kebrutalan dunia primitif dan dinginnya neraka yang sedingin es. Dengan raungan yang sangat keras, pedang pembasmian tiba-tiba meledak ke arah kawanan kalajengking beracun yang mengaum. Sebelum pedang dewa petir mendarat, pedang ki yang tak terbatas adalah yang pertama menyebar dan menembak ke arah tanah. Puff, puff, puff. Tidak ada suara benturan yang jelas, hanya suara menusuk yang tumpul. Pedang pemusnahan menghancurkan seluruh kehidupan. Kalajengking beracun ini seperti semut di bawah pedang ini. Baju besi yang kokoh tidak bisa lagi melindungi mereka. Mereka ditembus oleh Wang Chen seperti tahu. Gemuruh. Saat pedang itu mendarat, ribuan guntur dan kilat di langit dipandu oleh pedang dewa petir dan diledakkan ke tanah. Asap tebal mengepul. Dalam sekejap, kalajengking beracun yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawanya. Sebelum pedang pemusnahan mendarat, Wang Chen telah membunuh setidaknya ratusan kalajengking gurun beracun hanya dengan aura pedang, guntur, dan kilat. Adegan ini membuat Wang Yan dan yang lainnya di belakang tercengang. Saat ini, Wang Chen adalah dewa perang. Saat ini, Wang Chen adalah dewa perang. Saat ini, dia berdiri dengan bangga di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia menyapu dunia dengan pedangnya. Pada saat ini, Wang Chen adalah eksistensi yang luar biasa. Pedang pemusnahan menundukkan semua makhluk hidup. Desahan santai keluar dari mulut Wang Chen. Pedang pemusnahan akhirnya meledak ke dalam kelompok kalajengking beracun. Gemuruh. Gemuruh. Puff. 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 Suara ledakan yang tak ada habisnya bisa terdengar. Langit berguncang dan bumi berguncang. Suara garing yang tak ada habisnya bisa terdengar. Gurun menderu, dan suara menusuk yang tak ada habisnya terdengar. Darah berceceran. Di bawah pedang, seluruh gurun mulai berguncang. Jurang yang dalam mulai menyebar. Pasir kuning itu tenggelam dan mulai melahap kalajengking. Gurun beracun di sekitarnya seperti pusaran air. Set. Saat mereka melihat pemandangan ini, Han Yuksuan, Dong Hao, dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa Wang Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan Wang Chen akan sekuat ini. Bahkan seorang Grandmaster Martial Artis harus melarikan diri dengan panik setelah gerakan yang baru saja dia gunakan. Bukan. Langkah ini sudah merupakan langkah dari jalan surgawi. Itu adalah langkah yang bukan lagi milik dunia ini. Sekarang, Wang Chen sudah sekuat artis bela diri ke Kaisaran. Ketika dia menjadi Grandmaster Martial Artis atau Secret Martial Artis. Seberapa kuat dia, orang-orang ini tidak berani membayangkan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jurus yang baru saja digunakan Wang Chen hampir mencapai kesempurnaan. Ini adalah kesempurnaan dalam situasi putus asa. Jika dia menggunakannya lagi, dia mungkin tidak bisa mencapai tingkat kesempurnaan ini. Bulan menyala, Wang Chen meraung ke arah Flaming Moon setelah serangan pedang. Mengaum. Setelah istirahat sejenak, Flaming Moon mengeluarkan suara gemuruh yang membubung ke langit setelah mendengar raungan Wang Chen. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan api matahari sejati yang tak ada habisnya. Langkah Wang Chen sebelumnya, ditambah dengan kerusakan yang disebabkan oleh aura pedang dan petir, menewaskan lebih dari seribu kalajengking gurun. Lebih penting lagi, ini memberi ruang kosong bagi mereka untuk bergerak maju. Ketika Flaming Moon memuntahkan api matahari sejati, Wang Yan dan yang lainnya mengikuti rencananya dan bergegas maju dengan panik. Sosok mereka bersinar, dan dalam sekejap mata, mereka telah maju puluhan meter. Mendesis. Pada saat itu, Raja Kalajengking dan Raja Kalajengking menjerit marah ketika melihat jenisnya sendiri terbunuh atau terluka. Mendengar teriakan seperti itu, Kalajengking gurun yang ketakutan kembali mengamuk. Mereka dengan cepat mengumpulkan dan memblokir jalan yang bisa diambil Wang Yan dan yang lainnya. Setelah kembali ke tanah dan melihat jarak antara dia dan Raja Kalajengking, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, 50 meter lagi. Ini berarti dia harus maju setidaknya 30 meter untuk mencapai jarak yang diminta Linsan. Di tengah terusun fire yang tak ada habisnya di Flaming Moon, kelompok itu mulai membunuh lagi. Pembunuhan tanpa akhir menyebar, menatap sekelompok Kalajengking saat Wang Chen dan yang lainnya bergerak maju sedikit demi sedikit. Tidak mungkin untuk keluar dari pengepungan. Semua jalan diblokir. Tidak peduli bagaimana mereka bergerak maju, Kalajengking yang mengelilingi mereka selalu dapat membangun blokade yang tebal. Ini juga alasan mengapa Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa keluar dari pengepungan. Namun, dengan mengandalkan terusun fire, masih mungkin untuk bergerak maju sedikit demi sedikit. Mereka hanya perlu bergerak maju dan tidak berharap untuk keluar dari pengepungan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya bergerak maju selangkah demi selangkah dengan susah payah. Ledakan Lampu Hijau Setelah mengisi daya, Wang Chen mengeluarkan ledakan lampu hijau lainnya. Di tengah suara gemuruh, lampu hijau memenuhi langit. Entah berapa banyak Kalajengking yang terbunuh, dan kelompok itu mendapat kesempatan lagi untuk bernapas. 40 meter, 30 meter, 25 meter. Ketika Flaming Moon hampir mencapai kondisi lemahnya dan tidak dapat lagi mempertahankan api matahari sejati, ketika kelompok tersebut kelelahan, dan ketika energi asal sejati semua orang hampir habis, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya mencapai jarak 20 meter. 658 Begitu suara Lingzhan turun, Wang Chen bisa langsung merasakan gelombang energi yang begitu kuat hingga tiba-tiba mencekiknya dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Gelombang energi ini sangat mendominasi dan kental. Dalam sekejap mata, energi memenuhi seluruh tubuh Wang Chen, mengisi meridian, anggota badan, tulang, dan dantiannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen dipenuhi kekuatan. Energi yang kuat membuat Wang Chen merasakan sakit yang merobek. Pada saat ini, tidak hanya energi di tubuh Wang Chen yang melonjak, tetapi auranya juga berada dalam situasi yang terus meningkat. Aura yang kuat menggerakkan angin dan awan ke segala arah, menyebabkan guntur dan kilat mengaum. Melihat pemandangan ini, Wang Yan, Wan Zhe, Dong Hao, dan Zhou Wei semuanya tercengang. Adapun Han Yuksuan, saat ini, dia juga menatap Wang Chen dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pandangannya sangat rumit. Mereka semua tercengang. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Wang Chen sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa mengaktifkan kekuatan yang begitu kuat. Ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hanya aura agung ini saja yang membuat mereka sulit bernapas. Aura ini sangat tajam dan bahkan membuat kalajengking gurun yang mendekati Wang Chen terbang. Mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Seorang seniman bela diri Grandmaster. Tidak, ini seharusnya lebih kuat dari Grandmaster Martial Artis. Dalam sekejap, aura yang keluar dari Wang Chen telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu menakutkan? Dari mana datangnya kekuatan ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada Wang Chen? Pikiran semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Wang Chen, yang berada di tengah badai, bahkan lebih menakutkan daripada dewa perang di mata mereka. Tentu saja, ini karena mereka tidak melihat adegan Wang Chen menunjukkan kekuatannya di luar alam kuno. Jika mereka melihat pemandangan itu, mereka pasti tidak akan bisa melupakannya seumur hidup. Kekuatan ini adalah energi Lin San. Kali ini, demi Raja Kalajengking, Lin San jelas berusaha sekuat tenaga. Selama dia bisa mendapatkan Skorpion King, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Lin San bahkan secara langsung mentransfer lebih dari 50 persen kekuatan spiritualnya ke Wang Chen, yang cukup bagi Wang Chen untuk melakukan dua hingga tiga gerakan. Satu gerakan untuk keluar dari pengepungan, satu gerakan untuk membunuh Raja Kalajengking, dan satu gerakan untuk menangkap Raja Kalajengking. Ini adalah rencana yang dikatakan Lin San kepada Wang Chen, dan hanya itu yang bisa dilakukan Lin San. Bagaimanapun, sekarang Lin San adalah tubuh spiritual, dia sangat lemah. Mampu memberikan lebih dari lima tingkat energi spiritual kepada Wang Chen sudah menempatkan dirinya dalam bahaya. Terlebih lagi, tubuh Wang Chen tidak dapat menampung energi lagi. Bahkan jika Lin San ingin memberi Wang Chen lebih banyak kekuatan spiritual, itu tidak mungkin. Itu hanya akan menyebabkan tubuh Wang Chen meledak dan mati. Meskipun dia telah mengembangkan teknik tempering bintang dan mencapai tubuh ketujuh, Wang Chen masih tidak tahan. Jika itu adalah seorang pejuang biasa, belum lagi lima tingkat kekuatan spiritual Lin San. Bahkan tubuh ketiga mungkin bisa membuatnya meledak. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Adapun apakah pada akhirnya akan berhasil, itu akan tergantung pada keberuntungan Wang Chen sendiri. Memikirkan hal ini, Lin San diam-diam menghela nafas. Raja Kalajengking. Melihat Raja Kalajengking transparan di depannya, mata Lin San menyala-nyala karena gairah. Jika berhasil, keuntungan yang didapatnya tak terbayangkan. Jika dia gagal, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ini untuk keluar. Memikirkan hal ini, Lin San dipenuhi dengan emosi. Lindungi aku. Merasa energi ini masih menguat. Wang Chen tahu sudah waktunya untuk bergerak. Dia berbalik dan berteriak pada Wang Yan dan orang lain di belakangnya. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius dan matanya tajam. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada pertarungan ini. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Mendengar teriakan Wang Chen, semua orang dengan cepat kembali sadar dan mulai bertindak sesuai rencana awal. Saat ini, bukan waktunya bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Mereka perlu bekerja sama dengan Wang Chen untuk melaksanakan operasi tersebut. Mengaum Setelah mengaum dengan marah, Flaming Moon tiba-tiba mencabut api sejati matahari. Lautan api yang luas lenyap dalam sekejap. Kemudian, dengan Wang Yan memimpin, semua orang bergegas maju. Pemusnahan kehidupan Dengan teriakan lembut, Wang Chen, yang berada di langit, sekali lagi menampilkan pedang pemadam kehidupan. Langit berubah warna, awan gelap bergulung, guntur bergemuruh, angin kencang menderu-deru, debu beterbangan, dan tanah bergetar. Pada saat ini, kekuatan pedang pemusnahan kehidupan yang dilakukan Wang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya dengan dukungan kekuatan batin sejati yang kuat. Pedang menghancurkan kota, langit berubah warna, dan kekacauan primordial terbuka seolah-olah dunia sedang terbelah. Pedang Wang Chen tersapu dengan marah. Pada saat ini, semua kalajengking di tanah mengeluarkan jeritan gelisah. Puff, puff, puff. Suara penetrasi terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, aura pedang membunuh kalajengking yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah memenuhi udara. Di bawah kekuatan ini, semua kalajengking berubah menjadi kabut darah, tidak meninggalkan apapun. Hanya di Menkores yang dengan cepat diserap oleh Flaming Moon. Gemuruh. Pedang Dewa Petir menebas langit, mengaduk-aduk langit dan menghantam tanah dengan keras. Raungannya memekakkan telinga. Seluruh gurun bergetar dan menderu. Kalajengking gurun yang tak terhitung jumlahnya mati satu demi satu. Di bawah kekuatan yang sangat besar, seluruh gurun mulai bergetar hebat. Gelombang udara tak terlihat menyebar ke segala arah dari titik serangan Wang Chen. Gelombang udara seperti bilah tajam, membunuh kalajengking gurun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Sekalipun beberapa kalajengking cukup beruntung karena tidak terbunuh di tempat, mereka terlempar sejauh puluhan meter. Pada saat ini, dengan satu gerakan ini, Wang Chen membunuh kalajengking gurun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya tidak kurang dari 2.000. 4 hingga 5.000 kalajengking gurun yang berkumpul terbunuh pada langkah sebelumnya. Sekarang, 2.000 orang lainnya terbunuh. Dalam sekejap mata, jumlah kalajengking gurun berkurang drastis. Termasuk kalajengking yang dibuang, hanya tersisa kurang dari seribu kalajengking di medan perang. Adegan ini membuat Wang Yan dan yang lainnya, yang bergegas maju untuk membereskan kekacauan, hampir melongo. Dia bukan manusia. Dia benar-benar bukan manusia. Semua orang memandang Wang Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bahkan Wang Yan mau tidak mau merasakan hal yang sama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang seniman bela diri hanya bisa menunggu kematian dalam situasi seperti itu. Tapi Wang Chen, kekuatan apa yang dia miliki? Karena terkejut, semua orang berlari ke depan. Hah, hah, hah. Adapun Wang Chen, setelah melakukan gerakan ini, dia berdiri di tempat dan terengah-engah. Saat berikutnya, dia dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan berteriak, mati. Tiba-tiba, dia bergegas menuju Raja Kalajengking. Mendesis, mendesis, mendesis. Bawahannya yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka. Melihat manusia ini bergegas ke arahnya dan merasakan niat membunuh yang dingin, Raja Kalajengking akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan dan mulai mundur dengan gelisah. Sebagai binatang iblis kelas enam kelas menengah, kemampuannya berpikir jauh melampaui imajinasi orang biasa. Memikirkan gerakan dan kekuatan menakutkan dari sebelumnya, ia sudah takut pada manusia ini. Setelah mundur dua langkah, dia buru-buru berbalik. Pada saat ini, tubuhnya yang tingginya hampir dua meter bergerak dengan kecepatan luar biasa saat dia melarikan diri ke kejauhan. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat yang sama, ia terus mengeluarkan teriakan yang tajam, seolah-olah meminta bawahannya untuk menutupi pelariannya. Melihat Raja Kalajengking melarikan diri, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, hef, binatang buas. Kemana kamu pergi? Mati. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini kabur begitu saja? Untuk keluar dari pengepungan, mereka telah banyak menderita. Berapa banyak pengorbanan yang dilakukan Lin Zhan untuk membunuh orang ini? Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos sekarang? Jelas sekali, itu tidak mungkin. Tebasan Shuro. Sambil meraung, dia melambaikan pedang dewa petir di tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, menerkam dengan kecepatan ekstrim. Mendesis, mendesis, mendesis. Merasakan niat membunuh Wang Chen, tidak hanya Raja Kalajengking, tetapi juga Raja Kalajengking mulai berteriak cemas saat ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa manusia yang mereka temui kali ini akan sekuat itu. Merasa nyawa mereka dalam bahaya, mereka akhirnya mulai merasa sedikit takut. Asura Chok tiba-tiba meledak. Hantu Asura yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan menerjang ke depan, menggigit dan mencabik-cabik. Kemanapun Wang Chen lewat, Kalajengking beracun yang menutupi Raja Kalajengking semuanya berubah menjadi daging cincang. Dengan suntikan energi dari Linsan, kekuatan surah selas Wang Chen meningkat pesat. Mati. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Raja Kalajengking yang melarikan diri dan menebasnya dengan pedang dewa petir. Ding, ding, ding. Puff, puff, puff. Suara tabrakan yang tajam, percikan api, darah berceceran, dan suara tembus yang tumpul terdengar. Mendesis, mendesis, mendesis. Tangisan nyaring dan tajam menyebar ke seluruh langit gurun, mengoyak langit malam. Ledakan. Di tengah ledakan keras, Raja Kalajengking yang melarikan diri dibunuh oleh pedang Wang Chen pada bagian paling krusialnya. Benar sekali, Raja Kalajengking terbunuh. Dengan bantuan energi Linsan, Wang Chen membunuh Raja Kalajengking dalam satu gerakan. Pembunuhan instan, bersih dan cepat, tanpa penundaan. Mendesis, mendesis, mendesis. Dengan kematian Raja Kalajengking, Raja Kalajengking di punggungnya berteriak sekuat tenaga. Ia buru-buru melompat dari tubuh Raja Kalajengking dan mulai melarikan diri. Kematian Raja Kalajengking menyadarkannya bahwa dia bukanlah tandingan pria di depannya, dan dia hanya bisa melarikan diri. Kecepatan lari Scorpion King yang seukuran telapak tangan tidak lebih lambat dari Scorpion King, dan itu sebanding dengan kecepatan Monarch Warrior peringkat 6. Huff, kamu mau pergi kemana? Tetap di sini. Melihat Raja Kalajengking bersiap untuk melarikan diri, mata Wang Chen menjadi dingin saat dia mendengus. Nak, jangan biarkan dia kabur. Roulette Yin Yang, kekuatan garis keturunan, dan segel jimat, cepatlah, ini kesempatan bagus. Pada saat ini, Lin Zhan, yang sedang memperhatikan segala sesuatu dari dalam Leon Tin Giok, berteriak gugup ketika melihat Wang Chen berhasil menembus pengepungan, membunuh Raja Kalajengking, dan mengejar Ratu Kalajengking. Pada saat ini, Lin Zhan sangat gugup. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tubuh roh dan tidak memiliki hati, jantungnya pasti akan melonjak keluar saat ini. Scorpion King Ini adalah Scorpion King, Scorpion King langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun, binatang purba yang sebanding dengan binatang dewa. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan impulsif? 659 Raja Kalajengking Ini adalah Scorpion King, Scorpion King langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Itu adalah binatang mutasi kuno yang sebanding dengan binatang dewa. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan impulsif? Pada saat ini, Lin Zhan hampir bisa melihat Raja Kalajengking dipegang di tangan Wang Chen. Mendengar hal ini, Lin Zhan menggosok kedua tangannya dan hampir meneteskan air liur. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen tidak berani ragu. Dia buru-buru menggunakan sepertiga sisa energinya dan menggunakan semua kekuatan batin sejati di tubuhnya untuk meletus tanpa syarat. Rolet Yin Yang Dengan teriakan lembut, Wang Chen mengeluarkan Yin Yang roulette miliknya. Itu benar, itu adalah Yin Yang roulette. Menggunakan Yin dan Yang ki dari langit dan bumi untuk membentuk sangkar untuk memenjarakan Raja Kalajengking adalah metode yang paling efektif. Pada saat yang sama, kekuatan garis darah bela diri ilahi dan ki-10 ribu binatang tiba-tiba menekan Raja Kalajengking. Salah satunya adalah aura dari enam garis keturunan utama, yang diwarisi dari zaman kuno, dan yang lainnya adalah inti dari 10 ribu binatang, memadatkan ki-10 ribu binatang, dan menembus dunia. Pelepasan dua aura sombong dan ganas ini seketika membuat Raja Kalajengking mudah menampakkan ekspresi ketakutan. Bas, bas, bas. Setelah aura energi yang kuat, Roulette Yin yang meletus dengan aura hitam dan putih, membentuk pilar cahaya yang menyapu depan Raja Kalajengking dalam sekejap mata, menyelimutinya. Bas, bas, bas. Karena diselimuti oleh Yin Yang roulette, Raja Kalajengking segera mengeluarkan jeritan gelisah dan cemas. Kematian Raja Kalajengking telah membuat Kalajengking beracun itu gelisah. Pada saat ini, mendengar teriakan Raja Kalajengking, Kalajengking berbisa ini menjadi semakin heboh. Untungnya, pada saat ini, disamping Wang Chen, Wang Yan, Wan Zhe, Han Yuksuan, dan yang lainnya berjaga dengan ketat, menggunakan api matahari sejati dari Flaming Moon untuk mengeluarkan penghalang guna mengurangi tekanan untuk sementara. Boom, boom, boom. Gemuruh terus berlanjut saat Raja Kalajengking terus menyerang sangkar Yin Yang roulette, berusaha memecahkannya. Melihat ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan dingin, Huh. Makhluk jahat, kamu masih berani sombong di hadapanku. Segel. Penjara reinkarnasi. Segera setelah itu, dengan teriakan lembut, tangan Wang Chen terus-menerus membentuk segel dan melemparkannya ke dalam roulette langit dan bumi. Kurungan reinkarnasi adalah teknik baru yang dipahami Wang Chen setelah teknik Yin Yang Dao dari reinkarnasi Nas Chen Sol. Hanya saja dia belum pernah menggunakannya. Seperti namanya, ini adalah metode pengurungan. Ia menggunakan Yin Yang roulette untuk membatasi suatu objek, dan itu berguna saat ini. Satu demi satu, rune itu meledak. Butir-butir keringat muncul di dahi Wang Chen, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Perlawanan Raja Kalajengking sangat kuat. Ditambah dengan pengurungan Yin Yang roulette, rasa lelah yang luar biasa menyerangnya. Setiap segel jimat menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Ada total 81 jimat, melambangkan kembalinya 9 banding 1 dan kembalinya reinkarnasi. Ketika jimat terakhir diledakkan, wajah Wang Chen sudah sangat pucat. Dia basah kuyup oleh keringat, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Kembali, setelah melakukan semua ini, Wang Chen berteriak. Dalam sekejap, Yin Yang roulette bersinar terang, dan energinya tiba-tiba meningkat. Semburan energi terakhir, dan dibawah kendali Wang Chen, Raja Kalajengking disimpan di dalam Yin Yang roulette. Tiba-tiba, cahayanya menghilang, dan dengan teriakan lembut dari Wang Chen, Raja Kalajengking benar-benar terkurung di dalam roulette. Dengan lambayan tangannya, roulette itu kembali ke sisi Wang Chen. Yin Yang roulette yang awalnya berwarna hitam dan putih kini memiliki sosok transparan pada intinya. Raja Kalajengking Benar sekali, sosok yang muncul saat ini adalah sosok Raja Kalajengking. Pada saat ini, Raja Kalajengking seperti sebuah pola yang diukir pada roulette. Hah, 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 hah. Terengah-engah, mata Wang Chen berbinar karena kegembiraan. Raja Kalajengking akhirnya berhasil ditundukkan olehnya. Dengan kekuatan garis darah bela diri ilahi, penindasan terhadap sepuluh ribu binatang, segel Yin yang roulette, semua esensi sejati di tubuhnya, dan semua kekuatan spiritual yang diberikan Lin San kepadanya, Wang Chen akhirnya menaklukkan orang ini. Melihat Raja Kalajengking, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Raja Kalajengking, ini adalah eksistensi yang sebanding dengan binatang ilahi, dan dia benar-benar menyegelnya. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya Lin San, Wang Chen sangat jelas bahwa tidak peduli apa, ini adalah keuntungan besar. Mundur sepuluh ribu langkah, apakah Raja Kalajengking ini? Itu adalah binatang iblis kuno. Bahkan jika itu tidak berguna, ia bisa menjadi binatang iblis kontrak jiwa seseorang dan tumbuh menjadi binatang iblis tingkat ke-sepuluh. Meskipun dia memiliki flaming moon, kakak tidak memiliki natal demonic beast, Yosin Yan tidak memilikinya, Zilan tidak memilikinya, begitu pula Kuang Ren dan Keer. Semua orang ini bisa menggunakannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat gembira. Dengan lambayan tangannya, Yin yang roulette disimpan di dalam dantiannya. Saat itulah seluruh tubuh Wang Chen merosot ke tanah. Dia benar-benar tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Proses ini sungguh melelahkan. Jika bukan karena bakat, fisik, dan kekuatan mental Wang Chen yang luar biasa, dia tidak akan mampu menyelesaikan ini sama sekali. Bahkan jika dia memberikan kekuatan garis keturunan bela diri suci, ki-sepuluh ribu binatang, roulette yin yang, dan sebagainya kepada seniman bela diri lain, atau bahkan seniman bela diri sekte, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan semua ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen pasti merasakan pencapaian yang luar biasa. Hehehehe, nak, bagus, bagus sekali. Hehehehe, Scorpion King, hahaha, Scorpion King, Scorpion King, akhirnya kamu dipenjara, hahaha. Melihat Wang Chen selesai, Lin Zhan tidak bisa menahan tawa keras. Dia begitu gembira hingga dia menari dengan gembira. Dia akan menjadi gila. Nak, saat kita kembali kali ini, kita akan menangani hal kecil ini dengan baik. Kali ini, mustahil bagimu untuk tidak menjadi kuat. Lin Zhan menambahkan. Ini membuat bibir Wang Chen membentuk senyuman. Dia sangat menantikannya. Mendesis. Pada saat yang sama, saat Raja Kalajengking disegel, Kalajengking gurun yang tersisa mulai panik. Kegilaan mereka sebelumnya lenyap. Di tengah jeritan, mereka mundur di hadapan lautan api yang dibentuk oleh api matahari sejati. Mereka mulai melarikan diri, dan mulai menghindar. Akhirnya, tanpa pemimpin dan menghadapi musuh yang besar, Kalajengking gurun mulai melarikan diri. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Kalajengking gurun ini lolos dari pandangan semua orang dan menghilang, meninggalkan tanah yang penuh dengan mayat Kalajengking. Sedangkan untuk Flaming Moon, dia mulai dengan gila-gilaan menyerap jiwa dan inti iblis yang tersisa di dunia. Kali ini bisa dikatakan panennya sangat besar. Ribuan inti iblis dan ribuan jiwa. Hal-hal ini membuat tubuh Flaming Moon mengandung energi yang sangat besar. Terutama inti iblis dan jiwa Raja Kalajengking, Flaming Moon sangat bersemangat. Rasanya akan menerobos lagi. Jika bukan karena mereka berada di Istana Langit Ungu, di Gurun Negeri Warsong, Flaming Moon pasti akan memilih untuk segera tidur dan mulai meningkatkan kekuatannya. Hah, hah, hah. Kami akhirnya aman. Mereka akhirnya mundur. Hanya setelah kalajengking racun gurun benar-benar melarikan diri, Wang Yan dan yang lainnya menghela nafas lega. Kelelahan memenuhi wajah mereka saat mereka meratap. Mereka akhirnya keluar dari bahaya dan lolos dari situasi kematian tanpa harapan. Memikirkan bagaimana mereka tidak mati di hadapan ribuan kalajengking, wajah semua orang dipenuhi dengan kebanggaan. Bahkan Grandmaster atau Grandmaster tingkat tinggi hanya bisa menunggu kematian ketika dihadapkan dengan begitu banyak kalajengking, namun mereka sebenarnya berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Saat memikirkan hal itu, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Flaming Moon dan Wang Chen. Kali ini, jika bukan karena penampilan kuat Wang Chen dan Flaming Moon, mereka pasti sudah mati. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Chen kecil. Ketika semua orang melihat Wang Chen duduk di tanah, terengah-engah, mereka segera bergegas ke sisinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Melihat ekspresi rumit Wang Chen dan penampilan yang menggemparkan barusan, orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan hari ini selama sisa hidup mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan beberapa gerakan Wang Chen, dan mereka tidak akan pernah melupakan keberadaan Wang Chen. Aku baik-baik saja. Aku telah menggunakan keterampilan terlarang, jadi aku kehabisan tenaga. Melihat orang-orang di sekitarnya, Wang Chen tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak mempunyai kekuatan sama sekali sekarang. Dia benar-benar kelelahan. Desis. Menggerakkan tubuhnya sedikit, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Di bawah pengaruh kekuatan inti sejati yang kuat, dapat dikatakan bahwa setiap sel dan otot di tubuh Wang Chen meratap kesakitan. Menguasai. Chen kecil. Melihat ini, Wang Yan dan Wang Zhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka memandang Wang Chen dengan cemas. Dong Hao, Zhou Wei, dan Han Yuksuan juga tampak khawatir. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Wang Chen baru saja menggunakan keterampilan terlarang yang menakutkan. Mereka telah melihat kekuatan dari skill terlarang, jadi mudah untuk membayangkan beban pada tubuh. Nyatanya, beban tersebut cukup untuk membunuh mereka seketika. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menahan energi yang begitu menakutkan. Wang Chen tidak hanya menahannya, tetapi dia juga berjuang sampai akhir. Ini cukup membuat semua orang mengaguminya. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Wang Chen tersenyum pahit, mengeluh dalam hatinya. Kali ini, sepertinya lukanya tidak ringan. Melihat ekspresi sedih Wang Chen, Han Yuksuan menggigit bibirnya sedikit, matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan botol giyok putih dari tempat penyimpanannya. Ini Bell Lotion 10.000 tahun. Cobalah. Lotion lonceng. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, mata Wang Chen membelalak. Dia tidak menyangka Han Yuksuan memiliki barang sebagus itu, dan sebotol itu. Benar saja, Istana Langit Ungu adalah bisnis besar. Dia tidak berdiri pada upacara dengan Bell Lotion. Dalam hal keakraban, Wang Chen mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Lebih berlebihannya lagi, Wang Chen meminum Bell Lotion seperti air. Dia sangat jelas tentang efek dari hal ini. Saat ini, itu jelas merupakan hal terbaik. Mengambil Bell Lotion, Wang Chen dengan cepat menelan seteguk kecil. Kemudian, dia memejamkan mata dan duduk untuk mengatur pernafasannya. Tentu saja, dia tidak lupa menelan Pil Gu Yuan pada saat yang sama untuk membantu memulihkan kekuatan inti sejatinya sesegera mungkin. Saat Pil Gu Yuan memurnikan Bell Lotion, kekuatan inti sejati Wang Chen pulih dengan cepat. Saat Bell Lotion memasuki mulutnya, perasaan hangat dan menyegarkan menyebar. Setiap sel dan otot di tubuh Wang Chen diberi nutrisi. Delapan meridian luar biasa, anggota badan, dan tulangnya semuanya pulih dengan cepat di bawah makanan tersebut. Ketika Wang Chen meminum tiga suap berturut-turut, mengonsumsi hampir sepertiga Bell Lotion, tubuh Wang Chen akhirnya berangsur pulih. 660. Langit berangsur-angsur cerah. Tanpa sadar, mereka telah berada di Istana Ilahi Langit Valet sepanjang hari. Bangun, merasakan kekuatan batin sejati yang melimpah di tubuhnya dan kenyamanan tubuhnya, Wang Chen tahu bahwa luka-lukanya telah pulih dengan bantuan Bell Milk. Kekuatan batin sejatinya juga telah pulih dengan bantuan Pil Guiyuan. Adapun Wang Yan dan yang lainnya, mereka telah menunggu di samping. Melihat Wang Chen telah bangun, semua orang menghela nafas lega dan tersenyum. Mengetahui bahwa Wang Chen baik-baik saja membuat mereka merasa lega. Saudaraku, senang sekali kamu baik-baik saja. Dong Hao berkata dengan emosional saat dia datang ke sisi Wang Chen. Saat berikutnya, semua orang berkumpul di sekitar Wang Chen. Benar, saudaraku, Raja Kalajengking itu. Setelah keintiman, orang-orang di sekitarnya memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu di mata mereka dan menanyainya. Raja Kalajengking. Setelah mendengar pertanyaan Zhou Wei, semua orang mengungkapkan ekspresi penasaran. Bahkan Wang Yan mau tidak mau melakukan hal yang sama. Raja Kalajengking. Mereka semua melihat Raja Kuno tadi malam. Bagaimana dengan sekarang? Di mana sekarang? Tadi malam, mereka melihat Wang Chen membunuh Raja Kalajengking dan samar-samar melihat bahwa Raja Kalajengking dikendalikan oleh Wang Chen. Di mana sekarang? Raja Kalajengking. Melihat ekspresi penasaran mereka, Wang Chen tersenyum bahagia. Rolet Yin Yang. Segera setelah itu, Wang Chen berteriak, dan Yin Yang roulette muncul begitu saja di depannya. Bas dengungan-dengungan. Suara dengungan pelan terdengar, dan Yin Yang roulette muncul di depan semua orang. Melihat Raja Kalajengking dalam roulette Yin Yang, Wang Chen berkata sambil tersenyum, ada di sini. Desis. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang melihat roulette aneh itu. Ketika mereka melihat pola Skorpion King di atasnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Raja Kalajengking. Raja Kalajengking telah disegel. Saudaraku, apakah ini harta ajaib kelahiran? Aku tidak menyangka kakak telah menyempurnakan benda suci seperti itu. Selamat, saudaraku, karena telah mendapatkan Raja Kalajengking. Dengan binatang roulette ini, kakak pasti akan menerima bantuan yang besar. Sesaat kemudian, semua orang kembali sadar dan memberi selamat kepada Zhang Xuan. Cara dia memandang Wang Chen menjadi semakin aneh. Harta karun kehidupan. Wang Chen sebenarnya telah memilih untuk menyempurnakan harta karun kehidupannya. Apakah itu berarti senjata yang dia gunakan bukanlah senjata kehidupan ilahi? Apa itu tadi? Apa yang sedang terjadi? Dong Hao, Zhou Wei, dan Han Yuksuan saling memandang dengan bingung. Ketika seorang seniman bela diri masuk ke jajaran Kaisar Martial Realm, dia bisa menyempurnakan item sumber kehidupannya. Lebih dari 90 persen seniman bela diri akan memilih untuk menyempurnakan senjata kehidupan ilahi mereka. Tentu saja, beberapa seniman bela diri juga akan memilih untuk menyempurnakan senjata kehidupan ilahi mereka. Namun, bahkan jika mereka menyempurnakan harta sihir kelahiran mereka, banyak orang akan menyempurnakan armor dan perlengkapan pertahanan lainnya. Adapun Wang Chen, apa yang dia sempurnakan? Sangkar dengan kemampuan memenjarakan. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan senjatanya? Kita harus tahu bahwa seorang seniman bela diri hanya dapat memiliki satu senjata kehidupan ilahi. Untuk sesaat, semua orang diliputi keraguan. Namun, Wang Chen tidak mengatakan apapun dan terlalu malu untuk bertanya. Namun, melihat Raja Kalajengking dipenjara di dalamnya, sulit bagi mereka untuk tidak merasa iri. Skorpion King, itu adalah Skorpion King. Binatang iblis kuno yang sebanding dengan binatang dewa. Siapapun pasti akan merasa iri. Di antara kerumunan, hanya Wang Yan yang tersenyum gembira di matanya. Dia senang Wang Chen mendapatkan sesuatu. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Tinggal satu hari lagi, dan kita tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Wang Chen berkata sambil menarik nafas dalam-dalam dan melihat beberapa orang di sekitarnya. Dia kemudian menyingkirkan yin yang roulette dan mendesak. Kalajengking gurun beracun telah menyebabkan mereka menghabiskan sebagian besar malamnya. Sekarang, mereka harus bergegas melanjutkan perjalanan. Dengan pengingat Wang Chen, semua orang ingat bahwa mereka masih harus menuju ke inti tanah lagu pertempuran. Menurut Han Yuksuan, inti dari Land of Battle Songs terletak di tengah gurun. Itu adalah tanah tandus dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan Han Yuksuan memimpin, kelompok itu terus maju. Namun, setelah insiden dengan kalajengking gurun beracun, mereka jauh lebih berhati-hati. Ditambah dengan peringatan dari Flaming Moon, mereka tidak menemui bahaya apapun. Setelah melakukan perjalanan seharian penuh, saat matahari terbenam di barat dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, semua orang akhirnya melihat siluet satu kilometer jauhnya. Itu adalah sebuah oase. Benar sekali, sebuah oase di tengah gurun pasir. Saat melihatnya, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega dengan kegembiraan di wajah mereka. Lagu negeri pertempuran, Han Yuksuan berkata kepada kelompok itu. Memang benar, ini adalah negeri lagu pertempuran. Setelah mendengar kata-kata Han Yuksuan, kelompok itu menghela nafas lega. Setelah melalui semua kesulitan, mereka akhirnya sampai di negeri lagu pertempuran. Lagu negeri pertempuran, ternyata itu sebuah oasis. Ini sedikit membingungkan, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan lagu tanah pertempuran. Ayo pergi dan lihat, Wang Chen mau tidak mau mendesak mereka ketika mereka akhirnya mencapai Land of Battle Songs. Kelompok itu dengan cepat menuju ke Land of Battle Songs. Pada saat mereka tiba di Land of Battle Songs, langit sudah benar-benar gelap. Saat malam tiba, pemandangan di sekitar mereka langsung menjadi gelap. Ini adalah sebuah oasis dengan radius ribuan mil. Namun, hal itu menimbulkan keheningan dan kesedihan yang mematikan. Langit seakan dipenuhi bau mesiu. Dalam kegelapan malam, hutan lebat di oasis itu seperti tentara yang dijaga ketat di bawah sinar bulan, membawa aura dingin dan mematikan. Wuss! Saat kelompok itu berjalan ke oasis dan masuk lebih dalam, mereka bisa mendengar deru angin. Deru angin dari segala penjuru menembus gurun pasir yang luas dan berkumpul di tengah gurun pasir, membentuk angin puting beliung dan suara gemuruh yang menyerupai gemuruh genderang perang. Tangisan pembunuh itu memekatkan telinga, menyedihkan, dan menyedihkan. Hal ini menambah aura mematikan di gurun yang sudah sunyi. Gendang perang yang bergemuruh, tombak emas, kuda lapis baja, lagu negeri pertempuran. Baru pada saat inilah kelompok tersebut secara samar-samar memahami mengapa tempat ini disebut tanah lagu pertempuran. Oasis yang terletak di gurun pasir ini seharusnya penuh vitalitas. Namun, pada saat ini, tidak hanya tidak ada vitalitas di tanah lagu pertempuran, tetapi juga ada perasaan sedih dan sunyi. Kelompok itu dengan hati-hati mengikuti tanda di peta dan menuju area inti. Inti dari Land of Battle Songs, Altar of Battle Songs, adalah tujuan mereka saat ini. Ah, ah, ah. Namun, saat kelompok itu maju sekitar 100 meter, mereka mendengar jeritan darah yang mengental. Jeritan itu dipenuhi kegilaan dan keputusasaan. Apa yang sedang terjadi? Dong Hao dan yang lainnya terkejut saat mendengar teriakan itu. Ayo kita lihat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada kelompok itu. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan memimpin Flaming Moon maju dengan hati-hati. Setelah berjalan 100 meter lagi, kelompok itu akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Pada saat ini, kurang dari 30 meter di depan mereka, sesosok tubuh sedang bertarung dengan beberapa monster Minotaur. Minotaur. Melihat monster-monster ini, Han Yuksuan secara naluriah memanggil. Minotaur. Apa itu? Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen bertanya dengan ragu. Minotaur. Orang-orang berkepala Minotaur ini memang bisa disebut Minotaur. Namun, di benua Tian Suan, Wang Chen belum pernah mendengar hal ini, dia juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengatakan bahwa mereka adalah binatang iblis. Namun, sepertinya tidak demikian. Mengatakan bahwa mereka bukan binatang iblis. Itu tidak masuk akal, sepertinya sesuatu yang bukan milik dunia ini. Iya, mereka adalah Minotaur. Kuil awan ungu didirikan oleh pendiri kuil awan ungu, Guru Ziyun. Legenda mengatakan bahwa pada abad pertengahan, Guru Ziyun sangat berkuasa. Dia bisa merobek kekosongan itu dan melakukan perjalanan di dalamnya dengan tubuhnya. Minotaur ini ditangkap oleh Guru Ziyun dari tempat misterius dan ditempatkan di Aula Suci Surga Ungu untuk menjaga altar lagu pertempuran. Menghadapi keraguan Wang Chen, Han Yuksuan tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang dia tahu. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen terkejut. Benar saja, penguasa kuil awan ungu sangat ganas dan bisa melakukan perjalanan dalam kehampaan. Dia memang seorang ahli tertinggi. Adapun sumber dari binatang iblis ini, tempat misterius itu. Mungkinkah mereka bukan anggota benua Tian Suan? Namun, benua Tian Suan sangatlah besar. Berapa banyak tempat yang belum dijelajahi? Mungkin Minotaur ini benar-benar ada. Itu Namong Yu. Dia melawan binatang iblis ini dengan keras. Sementara Wang Chen menganggup dan berpikir, Dong Hao menambahkan di sampingnya. Saat ini, bukankah Namong Yu yang melawan tiga Minotaur di depannya? Namong Yu sedang memegang pedang panjang dan menggunakan semacam senjata ajaib. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya biru. Entah itu kecepatan atau kekuatan, dia tidak kalah dengan Kaisar Bella Diri saat ini. Saat ini, dia sedang bertarung dengan beberapa Minotaur. Ketiga Minotaur ini tingginya lebih dari dua meter. Masing-masing berkepala banteng dan berbadan manusia. Ada tanduk tajam di kepala mereka dan mereka memegang garpu besar di tangan mereka. Mereka tidak menggunakan gerakan apapun dan hanya mengandalkan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk memaksa Namong Yu mundur. Tubuh Namong Yu telah dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Pakaiannya compang kemping dan dia terlihat sangat malu saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Namong Yu akan datang ke sini. Adapun orang lain yang keluar bersama Namong Yu, mereka tidak melihatnya. Saat itu, di Danau Giok, ada empat orang yang mengikuti Namong Yu ke Danau Giok. Tiga di antaranya terjebak di Danau Giok. Jelas sekali, ada satu orang yang mengikuti Namong Yu dan keluar. Namun, sekarang hanya ada Namong Yu. Situasinya sudah jelas. Orang lain sudah meninggal. Dan bisa datangnya Namong Yu ke sini jelas membuat semua orang merasa emosional. Mereka harus mengatakan bahwa keberuntungan orang ini sangat bagus. Dia sebenarnya bisa mencapai tempat ini dengan aman. Namun, tampaknya hal itu berbahaya sekarang. Jika situasinya terus berkembang seperti ini, jika mereka datang terlambat 10 menit, Namong Yu pasti akan mati. Yu Suan, kamu di sini. Cepat, datang dan selamatkan aku. Terima kasih telah menonton.